Unrivalet Medicine God Season 100 Bab 1001 Blood Soul Stoney Ini, Ye Yuan, Penatuao ingin menyaksikan kekuatan garis keturunanmu, bagaimana menurutmu? Rongkun secara alami tidak akan membuat keputusan untuk Ye Yuan dan hanya bisa mencari pendapatnya. Permintaan semacam ini jelas agak tidak masuk akal untuk Ye Yuan. Jika itu sesuai dengan karakternya, dia pasti tidak akan setuju. Tapi sejak dia tahu bahwa dia adalah atafisme Dragon Soul, Ye Yuan juga sangat ingin tahu tentang kekuatan garis keturunannya. Baiklah kalau begitu, karena kalian semua tertarik, tidak ada salahnya memujinya juga, kata Ye Yuan dengan dingin. Yang lain juga bersiap untuk pergi, tetapi melihat situasi ini yang tiba-tiba terjadi, mereka juga terhenti dan berencana untuk menonton pertunjukan terlebih dahulu sebelum berbicara. Mengenai Ye Yuan menyetujui begitu mudah, Ao Jianbo juga sangat terkejut. Dia awalnya bahkan ingin menggunakan beberapa langkah pemaksaan. Tidak menyangka bahwa dia sebenarnya tidak perlu menggunakannya. Ye Yuan perlahan datang sebelum Batu Blue Soul. Tindakan ini membangkitkan rasa ingin tahu semua orang juga. Seorang seniman bela diri manusia sebenarnya membawa keturunan Raja Peringkat Kelan Naga. Benar-benar tak terbayangkan. Menurut perkiraan saya, kekuatan garis keturunan Ye Yuan mungkin setidaknya hijau juga, mungkin bahkan bisa mencapai biru. Masih ada harapan untuk hijau, tetapi biru seharusnya tidak mungkin. Lagipula, dia adalah seniman bela diri manusia. Bahkan jika Rajanya peringkat keturunan, potensinya juga tidak sekuat Ras Naga. Garis keturunan Raja Peringkat muncul pada seorang seniman bela diri manusia, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kelompok-kelompok kekuatan Ras Iblis ini semua sangat ingin tahu seberapa kuat kekuatan garis keturunan Ye Yuan. Tapi mereka tidak berpikir bahwa kekuatan garis keturunan Ye Yuan sangat kuat. Lagipula, bagi seorang seniman bela diri manusia, bisa mencapai warna biru sudah sangat mengesankan. Bagaimanapun, batu blut soul lebih condong ke arah potensi garis keturunan ketika menguji kekuatan garis keturunan. Dalam keadaan normal, semakin dalam warna pada batu blut soul, semakin besar prestasi seniman bela diri di masa depan. Ye Yuan meneteskan setetes esensi darah ke batu blut soul. Semua orang menahan napas, menyaksikan reaksi blut soul stoney. Pada akhirnya, satu napas berlalu, dua napas berlalu, batu blut soul masih belum bereaksi. Apa yang terjadi? Mungkinkah ada yang tidak beres dengan batu blut soul? Rongkun berkata dengan agak terkejut. Heh, hanya anak nakal ras manusia, batu blut soul mungkin tidak mengakui kekuatan garis keturunannya sama sekali, kan? Long Jin Hao berkata sambil tertawa dingin. Tepat pada saat ini, batu blut soul tiba-tiba menyala dan memancarkan cahaya merah yang sangat kuat. Lampu merah ini sangat intens, intens sampai bahkan membuat orang merasa tidak nyaman untuk mata. Selain itu, waktu lampu merah ini bertahan sangat lama dan tidak seperti yang lain, berlalu dengan sangat cepat. Apa yang terjadi di sini? Batu blut soul menguji kekuatan garis keturunan dengan metode membakar esensi darah. Semakin lama garis darah peringkat rendah membakar, semakin rendah kekuatan garis darah. Sepertinya meskipun Ye Yuan mencapai garis keturunan raja peringkat, ruang pengembangannya sangat terbatas. Rongkun berkata, Ao Jianbo berkata dengan mendengus dingin, memang tidak keluar dari harapan saya. Bocah ini mungkin adalah produk eksperimental Old Freakway. Karena itu, potensinya sudah lama habis. Mengikuti tren ini, sudah batas baginya untuk dapat mencapai kuning darah warna. Hanya saja, saya tidak berharap bahwa Old Freakway sebenarnya mampu meningkatkan kekuatan garis keturunan menjadi raja peringkat darah. Tapi Rongkun menggelengkan kepalanya ketika mendengar itu dan berkata, si Tua Freakway bisa melakukan transplantasi garis darah, tetapi dia tidak dapat melakukan transplantasi metode budidaya, kan? Jangan lupa, gelombang naga Ye Yuan sudah dikultivasi ke peringkat roh. Ao Jianbo tidak bisa menahan diri ketika mendengar itu. Dia mendengus dingin tetapi tidak berkata lagi. Saat berbicara, warna batu blutsoul sudah menjadi warna oranye. Waktu warna oranye bertahan juga sangat lama. Mengikuti itu kuning, hijau. Warna batu blutsoul terus menjadi lebih gelap terus dan tidak menjadi lemah seperti yang diharapkan semua orang. Setelah hijau, batu blutsoul menjadi warna biru tanpa kecelakaan sedikitpun. Dengan ini, semua orang tercengang. Garis keturunan berwarna biru sudah bisa menyaingi garis keturunan Wumo. Siapa Wumo? Dia adalah kandidat patriark muda klan Macan Putih. Kekuatan garis keturunannya berada di antara yang tertinggi di klan. Jika tidak menghitung cahaya putih, Wumo sebenarnya bisa mewakili garis keturunan terkuat dari generasi muda. Namun, kekuatan garis keturunan seorang seniman bela diri garis keturunan manusia sebenarnya bisa bersaing dengan kandidat lambang muda klan keluarga 4 simbol klan. Konsep macam apa ini? Ekspresi Long Jin Hao sangat buruk. Jika dia menjalani tes garis keturunan, paling tidak dia juga berwarna biru. Seorang seniman bela diri manusia sebenarnya kurang lebih sama dengan dia dalam hal kekuatan garis keturunan. Apa yang bahkan lebih terkutuk adalah bahwa kekuatan garis keturunan Ye Yuan masih meningkat. Warna Batu Blood Soul masih berubah lebih gelap. Menjadi warna nila. Ya ampun, itu benar-benar menjadi warna nila. Kekuatan garis keturunan Ye Yuan sebenarnya bahkan lebih kuat daripada 4 simbol penerus klan keluarga. Ini terlalu aneh. Batu Blood Soul itu tidak akan benar-benar manja, kan? Seseorang berteriak kaget. Sudah pasti bahwa Batu Blood Soul manja. Kalau tidak, bagaimana mungkin potensi seniman bela diri garis keturunan manusia bahkan lebih besar dari 4 simbol klan keluarga. Melihatnya seperti ini, mungkin ada yang salah dengan kekuatan garis keturunan White Light itu juga. Meskipun seniman bela diri garis keturunan manusia menyatu dengan garis keturunan Ras Iblis, mereka tidak dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari garis keturunan Ras Iblis sama sekali. Tidak peduli seberapa kuat esensi darah mereka menyatu, kekuatan yang benar-benar dilepaskan juga sangat diabaikan. Karena itu, ketika mereka menguji garis keturunan, mereka umumnya bahkan tidak akan mencapai warna oranya. Kinerja garis keturunan Ye Yuan benar-benar melampaui akal sehat. Ini membuat mereka tidak punya pilihan selain ragu. Selain itu, mereka yang hadir adalah semua 4 garis keturunan binatang suci keluarga klan simbol. Mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa garis keturunan manusia bahkan lebih kuat daripada mereka dari dasar hati mereka. Oleh karena itu, ketika mereka melihat garis keturunan Ye Yuan menerobos ke garis keturunan nila warna, teriakan pertanyaan bergabung bersama dengan sangat cepat. Namun, batu blutlin tidak bisa mendengar suara pertanyaan mereka. Warnanya masih menjadi lebih gelap, dan menembus warna ungu dengan sangat cepat. Mengikuti batu blut soul yang berubah warna ungu, suara-suara yang mempertanyakan itu juga secara bertahap berhenti. Tempat yang awalnya berisik menjadi sangat sunyi. Warna batu blut soul masih menjadi lebih gelap, secara bertahap berubah dari ungu ke hitam. Semua orang menahan nafas. Dalam sehari, dua garis keturunan hitam dari legenda benar-benar muncul. Ini terlalu aneh. Ao Jianbo tertegun juga. Saudara kun, batu darah klan macan putih Anda tidak akan benar-benar memiliki masalah, kan? Ao Jianbo berkata. Tatapan rongkun penuh dengan kejutan. Mendengar itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Demi persidangan patriark muda hari ini, klan macan putih kami bersiap selama beberapa tahun. Bagaimana mungkin kita bisa membuat kesalahan tingkat rendah semacam ini? Tapi, bagaimana mungkin seorang seniman bela diri garis keturunan manusia mungkin membuat batu blut soul menjadi hitam? Ao Jianbo berkata dengan heran. Ini. Saat rongkun ragu, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah. Batu blut soul tiba-tiba mulai bergetar keras, sementara warnanya juga menjadi semakin hitam. Pada akhirnya, itu benar-benar bersinar dari kegelapan. Gemetar batu darah menjadi lebih dan lebih intens. Ekspresi rongkun tiba-tiba berubah sangat. Dia berteriak, cepat keluar dari jalan. Batu blut soul akan meledak. Suara rongkun belum memudar, hanya untuk mendengar ledakan, batu blut soul langsung meledak menjadi awan debu. Ye Yuan memindahkan Heavenly King Bell ke samping dan berkata tanpa daya, benda ini sepertinya tidak cukup kokoh. Sebenarnya tidak bisa menahan garis keturunanku. Bab 1002. Saat kata-kata ini diucapkan, semua orang langsung pingsan. Long Jin Hao memiliki ekspresi marah besar ketika dia berkata, tidak mungkin. Entah kamu selingkuh, atau batu blut soul memiliki masalah. Kamu, seorang seniman bela diri manusia, bagaimana mungkin batu blut soul tidak dapat menahan garis keturunanmu. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata dengan dingin, kamu juga terlalu memikirkan dirimu sendiri. Apakah kamu berpikir bahwa aku menguji garis darahku adalah untuk kamu lihat? Apakah kamu percaya atau tidak adalah masalahmu? Apa hubungannya dengan aku? Atau, apakah garis keturunan saya kuat atau tidak? Apa urusannya dengan Anda? Kamu, Long Jin Hao tidak bisa menahan tersedak dan sebenarnya tidak bisa menemukan kata-kata untuk membantah. Ye Yuan tidak bisa repot-repot membuktikan kepada Long Jin Hao apakah batu blut soul punya masalah atau tidak. Dia menguji garis keturunan hanyalah sebuah keingin tahuan dirinya sendiri. Saat ini, hasil ini, dia masih cukup puas. Sepertinya leluhur suci harimau putih tidak mengarang omong kosong. Atavisme Dragon Soul apapun ini tampaknya benar-benar sangat kuat. Itu sebenarnya bahkan lebih kuat daripada fisik White Tiger sempurna cahaya putih. Hanya saja Ye Yuan tidak keberatan, tapi Long Jin Hao tidak dapat menerima kenyataan ini. Long Jin Hao masih muda dan bersemangat pada akhirnya. Potensi seorang seniman bela diri garis keturunan manusia sebenarnya seratus kali, seribu kali, bahkan sepuluh ribu kali lebih kuat darinya. Dia benar-benar menjadi cemburu. Ao Jianbo tidak berbicara sepanjang waktu. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Kakak Kun, sepertinya orang tua ini harus kembali pada kata-kataku hari ini. Garis keturunan yang dipegang bocah ini mungkin berkaitan dengan rahasia yang mengguncang dunia dari Azure Dragonku. Klan, orang tua ini harus membawanya kembali ke klan. Rong Kun menghela nafas ketika dia mendengar itu dan berkata, seperti ini, orang tua ini juga tidak akan melihat dengan tangan terlipat. Saudara Jianbo, bukan berarti aku tidak memberimu wajah, tapi Ye Yuan dan white light sama sedekat saudara. Bakat cahaya putih, kau sudah melihatnya juga. Jika Ye Yuan dibawa pergi olehmu, patriark muda klan macan putihku mungkin tidak akan rela membiarkan segalanya berlalu. Setelah menyaksikan kekuatan garis keturunan Ye Yuan, Rong Kun tahu bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan lagi. Jika Rong Kun memberi white light skor sempurna 10 dari 10 sebelum menguji garis keturunan, maka saat ini, ia pasti akan memberikan white light 100 poin. Sikap sebelum dan sesudahnya tidak bisa disebutkan dalam kalimat yang sama sekali. Cahaya putih seperti itu. Sekarang, Ye Yuan yang bahkan lebih mengerikan muncul. Bagaimana mungkin Ao Jianbo tetap tenang? Jika orang tua Ye Yuan adalah dari klan naga, Ao Jianbo pasti akan memohon untuk mengundang Ye Yuan kembali ke klan. Tapi masalahnya adalah, Ye Yuan adalah manusia. Garis keturunan yang menentang surga muncul pada manusia. Jika mereka tidak mengetahui situasinya, klan naga Azure tidak mungkin klan naga Azure. Usus Rong Kun sudah berwarna hijau dengan penyesalan sekarang. Jika dia tahu sejak lama, dia tidak akan membiarkan Ye Yuan menguji garis keturunannya bahkan jika dia jatuh cinta dengan Ao Jianbo. Ekspresi Ao Jianbo berubah dingin, tetapi dia berkata, Saudara Kun, hal-hal lain, aku harus memberimu wajah. Tapi beratnya masalah ini, kamu juga sadar. Kecuali kamu membuat orang tua ini tetap tinggal hari ini, kalau tidak, Azure kun naga klan mungkin harus benar-benar keluar ke medan perang dengan klan macan putih. Apakah Saudara Kun benar-benar ingin melihat hasil seperti itu? Rong Kun tahu bahwa Ao Jianbo tidak mengancamnya, tetapi menyatakan fakta. Jika itu dia dan dia tahu bahwa ada Blutlin White Tiger mengerikan yang berkeliaran di miskin di luar, dia pasti akan membawanya kembali dengan segala cara juga. Meskipun Rong Kun telah mengalami banyak peristiwa besar sebelumnya, dia tidak bisa membuat keputusan saat ini juga. Dia hanya bisa berkata kepada Ye Yuan dengan susah payah, ini. Ye Yuan, kenapa tidak? Kamu lari dulu, namun seberapa jauh kamu bisa luput dari perhitungan. Masalah ini, lelaki tua ini benar-benar tidak bisa menolongmu lagi. Berperang dengan klan Naga Azure, hasil ini bukanlah apa yang bisa dimiliki klan Macan Putih. Tapi Ao Jianbo mencibir dingin ketika dia mendengar itu dan berkata, seorang bocahri lempas seles belaka. Jika orang tua ini membiarkannya melarikan diri, bukankah aku akan menjadi bahan tertawaan seluruh alam surgawi? Rong Kun meliriknya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jika dia membocorkan kartu truf Ye Yuan pada saat ini, Ye Yuan pasti akan membenci klan Macan Putih sampai mati. Dalam pandangan Rong Kun, jalan keluar terbaik Ye Yuan saat ini adalah menangkap Ao Jianbo lengah dan menggunakan penggabungan ke surga dan bumi dan melarikan diri. Pada saat itu, dia akan membantu Ye Yuan menunda sedikit. Agaknya, klan Naga Azure tidak boleh melampiaskan kemarahan mereka pada klan Macan Putih karena ini. Kecuali, Ye Yuan tampaknya tidak memiliki niat untuk melarikan diri, tetapi memandang Ao Jianbo dan berkata dengan senyum tipis, Patua Ao, seseorang ingin berbicara dengan Anda. Seorang pria berjubah hitam tiba-tiba muncul dan membuka mulutnya untuk berkata, Siapa Ao Xinghan bagimu? Ekspresi Ao Jianbo berubah, dan suaranya segera terdengar saat dia berkata dengan dingin, Siapa kamu? Untuk benar-benar mengetahui nama Ancestor. Orang berjubah hitam ini secara alami adalah Longteng. He, Aku tahu bahwa kamu adalah Ao Xinghan, keturunan anak yang tidak berharga. Metode budidaya Ras Naga Yuan semuanya diajarkan olehku. Berhentilah mendesainnya. Kembalilah dan beritahu Bapak Bangsamu, Ye Yuan akan menjadi Patriarch Klan Naga berikutnya. Tak lama, saya akan membawa Ye Yuan dan kembali ke Klan Naga Azure. Kata-kata Longteng segera menyebabkan kegemparan di kerumunan. Patriarch Azure Dragon Klan, statusnya sangat dihormati, dan juga seluruh keberadaan rilem puncak tertinggi alam surgawi. Pria berjubah hitam ini yang muncul dari siapa yang tahu di mana ingin Ye Yuan menjadi Patriarch begitu dia membuka mulutnya. Ini hanya lelucon. Seorang manusia, bahkan jika garis keturunannya lebih kuat, bagaimana dia bisa menjadi Patriarch Azure Dragon Klan. Bukan hanya mereka, bahkan Ye Yuan sendiri juga terpana ketika mendengar itu. Dia tidak pernah berpikir untuk menjadi Patriarch Klan Naga sebelumnya. Kata-kata Longteng terlalu tiba-tiba, membuatnya agak terkejut. Wajah Ao Jianbo jatuh, dan dia berkata dengan dengusan dingin, sentimen yang terdengar sangat bagus dari dirimu yang terhormat. Mengesampingkan menyembunyikan kebenaran dari masalah ini, kamu ingin mengklaim Patriarchi Azure Dragon Klan ku hanya dengan sepatah kata. Ini sedikit terlalu sombong, bukan? Longteng berkata dengan dingin, sombong, kan? Kau keturunan Ao Singhan, kalianmu haruslah seni bangga surgawi yang bangga, kan? Serang dengan kekuatan penuhmu dan berikan kesempatan. Aku ingin melihat seberapa banyak dari kemampuannya yang anda warisi. Ekspresi Ao Jianbo tidak bisa membantu berubah ketika dia mendengar itu. Pihak lain sebenarnya menyatakan teknik bela diri terkuatnya dengan mudah. Sepertinya orang berjubah hitam ini tahu tentang masalah Klan Naga seperti telapak tangannya. Tapi Ao Jianbo juga seorang ahli terkemuka di wilayah Demon. Bagaimana mungkin dia takut mundur dengan hukuman dari Longteng? Huh, aku ingin melihat apakah kamu benar-benar memiliki modal untuk menjadi sombong. Ao Jianbo mendengus dingin, tekanan naga yang kuat tiba-tiba meletus. Hanya untuk melihat telapak tangannya bersatu. Sebuah gelombang yang menakutkan langsung terpancar. Mengaum. Raungan naga yang mengejutkan menyebar. Gelombang esensi iblis yang tidak berwujud dan menakutkan langsung menyatu. Pada saat ini, dua orang sudah terbang sangat jauh. Tetapi dipisahkan oleh jarak yang begitu jauh, yang lain merasakan jantung mereka berdebar tanpa henti juga. Ini adalah kekuatan Raja Surgawi kelas 1. Terlalu menakutkan. Ao Jianbo memang layak menjadi jenius Klan Naga Asure. Beberapa lusin tahun tidak melihat, kekuatannya menjadi lebih dan lebih tak terduga. Orang berjubah hitam itu tidak memiliki gelombang yang sangat kuat padanya sama sekali apakah dia benar-benar sangat percaya diri untuk bisa mengalahkan Ao Jianbo. Rongkun berkata dengan agak khawatir. Saat itu, domain Raja Surgawi Ao Jianbo dirilis sepenuhnya. Dia berteriak dengan dingin, bangga Surgawi Naga Seni, menunjukkan penghinaan pada semua di bawah surga. Tidak ada undulasi energi esensi mencolok. Apa yang ada, hanyalah kekuatan destruktif yang kuat sampai membuat orang merasa sesak nafas. Longteng hanya berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Menghadapi serangan Divine King tingkat pertama, dia hanya dengan ringan mengulurkan tangan. Uh huar. Dalam sekejap, domain Raja Surgawi hancur. Seni Naga Surgawi yang bangga langsung berubah menjadi ketiadaan. Ini sebenarnya tidak menyebabkan sedikit kerusakan. Dibandingkan dengan Ao Xinghan, kamu terlalu lemah. Klan Azure Dragon memang semakin buruk dengan setiap generasi. Longteng menghela nafas panjang. Bab Seribu Tiga Ekspresi Ao Jianbo sangat buruk. Pukulan kekuatan penuhnya benar-benar ditembus oleh Longteng dengan mudah. Menghadapi ejekan Longteng, dia hanya bisa menderita dengan patuh. Siapa di dunia ini yang mulia? Mengapa kamu memahami teknik bela diri Ras Nagaku yang begitu akrab seperti telapak tanganmu? Ao Jianbo berkata dengan suara serius. Ao Jianbo tahu bahwa dia tidak kalah dalam kekuatan, tetapi kalah dalam memahami teknik bela diri Ras Naga. Pemahaman Longteng tentang Proud Heavenly Dragon Art adalah dewa yang tahu berapa kali lebih dalam darinya, sesepuh klan naga ini. Bagaimana dia bisa punya alasan untuk tidak dikalahkan? Heh, seni naga langit bangga dari Ao Xinghan diajarkan olehku. Kamu pikir aku ini siapa? Longteng berkata dengan dingin. Ekspresi Ao Jianbo berubah, dan dia berkata dengan terkejut, Kamu. Kamu senior klan Nagaku. Aku ingin tahu siapa nama senior itu. 50 ribu tahun telah berlalu sejak era Longteng sampai sekarang. Banyak hal sudah lama dilupakan. Siapa yang mengajar Ao Xinghan, selain Ao Jian, seseorang dari zaman itu, tidak ada yang tahu sejak lama. Siapa aku? Kamu tidak perlu peduli. Ingat, Ye Yuan akan pergi ke Azure Dragon Clan, tapi ketika dia pergi, terserah padanya untuk memutuskan, dan bukan kamu. Yakinlah, Ye Yuan lebih cocok untuk jadilah patriark berikutnya daripada klanmu. Sekarang, enyahlah sejauh yang kau bisa untukku. Longteng berkata dengan suara serius. Ekspresi Ao Jianbo sangat buruk. Pria berjubah hitam yang tiba-tiba muncul ini terlalu banyak menamparnya. Di depan orang ini, kekuatan yang bisa dilepaskannya kurang dari 10%. Bagaimana cara bertarung? Meskipun sangat tidak mau, Ao Jianbo masih membungkuk dan berkata, Ya, senior. Kata-kata ini, Jianbo akan membawa mereka ke patriark. Menyaksikan kekuatan Longteng, semua orang sangat terkejut dan menggunakan tatapan menakutkan untuk melihat Ye Yuan. Tidak heran Ye Yuan bisa mengolah gelombang naga ke peringkat roh. Ternyata dia memiliki pakar ras naga yang memberikan bimbingan di belakangnya. Tapi mereka semua tahu bahwa untuk Ye Yuan untuk bisa menumbuhkan gelombang naga ke peringkat roh pada usia ini, dia benar-benar jenius di antara para jenius. Jangan melihat bagaimana Long Jin Hal tampak muda, dia sebenarnya sudah beberapa ratus tahun. Dia telah menghabiskan beberapa ratus tahun untuk menumbuhkan gelombang naga ke peringkat surga. Tapi usia Ye Yuan ditempatkan di sini. Berkultivasi ke peringkat roh terlalu mengerikan. Longteng kembali. Ye Yuan sangat senang ketika dia berkata, Senior, Anda sudah pulih sepenuhnya. Longteng berkata sambil tersenyum, Huhu, bukankah ini semua berkat Anda? Periode waktu ini, Longteng telah dalam keadaan tertutup pengasingan sepanjang waktu. Meninggalkan pengasingan kali ini, dia meminjam kekuatan batu surga Wiskanda, dan akhirnya pulih sepenuhnya. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Untuk apa Senior masih sopan dengan saya? Hanya saja, Anda mengatakan untuk membuat saya menjadi patriar klan naga, itu bukan lelucon, kan? Longteng berkata, Tentu saja itu bukan lelucon. Sepertinya aku bertemu denganmu sudah lama ditahbiskan sebelumnya oleh surga. Benar-benar tidak berpikir bahwa dalam tahun-tahun yang tersisa pria tua ini, aku benar-benar dapat menemukan kekuatan keturunan seperti milikmu. Longteng mengatakan itu dengan terselubung. Ye Yuan tahu bahwa dia merujuk pada masalah atafism Dragon Soul-nya. Semua tamu yang terhormat, klan macan putih telah menyiapkan kamar tamu untuk semua orang. Semua orang sebaiknya kembali dan beristirahat dulu. Longkun melihat bahwa pemandangan itu canggung dan keluar untuk memperhalus hal-hal pada saat yang tepat. Ao Jianbo mendengus dingin dan berkata, Maaf, kakak kun. Hal ini sangat penting. Orang tua ini harus bergegas kembali ke klan. Upacara penobatan besok, aku khawatir aku tidak bisa hadir lagi. Aku akan ambil cuti saya di sini. Longkun tahu bahwa Ao Jianbo tidak bisa duduk diam dan tidak memintanya untuk tetap tinggal. Dia hanya menggenggam tangannya dan berkata, Karena itu yang terjadi, Broter Jianbo berhati-hati. Ao Jianbo juga membalas sapaan dan membawa Longjin Hao dan yang lainnya, Dan akan pergi. Sekelompok orang baru saja akan pergi ketika tiba-tiba, Perubahan abnormal terjadi. Di atas seluruh langit klan macan putih tiba-tiba menjadi hamparan warna darah, Seolah-olah seluruh bentangan langit dibakar oleh api. Gemuruh. Langit tiba-tiba meletus dengan ledakan besar darah, Memancarkan serangkaian suara ledakan yang kuat. Ao Jianbo yang baru saja terbang tidak jauh tiba-tiba menderita pukulan dan benar-benar langsung jatuh. Melihat adegan ini, Wajah semua orang berubah drastis dan sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Cahaya darah melonjak ke langit, Seolah-olah itu adalah penutup besar, Membungkus seluruh wilayah Totem White Tiger Clan sekaligus. Penutup lampu darah tiba sangat tiba-tiba. Semua orang tertangkap benar-benar lengah. Tapi gelombang yang muncul dari kafan besar itu membuat Raja Surgawi kelas 1, Termasuk Rongkun, semuanya merasakan jantung mereka berdebar. Seseorang yang sekuat Ao Jianbo, diserang oleh cahaya darah ini, Kehidupan dan kematiannya sebenarnya tidak diketahui juga. Siapa itu, untuk benar-benar meletakkan araai yang begitu mengerikan di klan macan putih kita. Dan kita, sebenarnya tidak memiliki petunjuk sedikitpun. Ekspresi Rongkun suram sampai hampir meneteskan air. Ini adalah markas White Tiger Clan. Orang luar menyusup ke sini dan meletakkan araai yang begitu mengerikan tanpa diketahui. Dia, kepala penatua ini, sebenarnya tidak memiliki petunjuk sama sekali. Situasi seperti ini, hanya memikirkannya membuat orang merasa takut. Selain itu, mereka sama sekali tidak tahu siapa pihak lain itu dan tujuan apa yang mereka miliki. Ini adalah formasi pembantaian Dewa Pembantaian Void Universal. Formasi Araai Definedao. Setelah formasi ini memiliki pembangkit tenaga Dewa Alam yang memimpin, membasmi pembangkit tenaga Dewa Alam bukanlah objek. Meskipun pembentukan susunan ini tidak mencapai peringkat Dewa pada saat ini. Berurusan dengan para ahli rilem Raja Surgawi itu banyak. Ye Yuan mengenali susunan besar dan berkata dengan suara suram. Kata-kata Ye Yuan membuat semua orang menyedot udara dingin. Formasi Araai Definedao, ini adalah istilah yang membuat orang takut melihatnya. Tepat pada saat ini, satu siluet demi siluet samar-samar muncul di atas Grand Araai. Huhu, semua orang hadir. Empat simbol klan keluarga berkumpul di klan Macan Putih, itu benar-benar menyerang catatan baru. Ketua Aula kami telah mendengar begitu banyak tentang ketenaran empat simbol klan keluarga dan ingin mengundang berbagai tetua untuk memiliki obrolan. Aku ingin tahu apakah semua orang tunduk tanpa bertengkar, atau membuat kita menggunakan formasi pembantaian-pembantaian void pembunuh universal ini untuk melumpuhkan semua orang sebelum membawa Anda kembali. Seorang ahli mengenakan pakaian biru muda perlahan-lahan berjalan keluar, menggunakan nada mengejek untuk melihat ke bawah pada simbol-simbol busuk kekuatan keluarga klan. Aura orang ini sangat kuat. Dia sebenarnya adalah Raja Surgawi kelas satu juga. Rongkun mendengus dingin dan berkata, Siapa gerangan dirimu yang terhormat? Menunjukkan ekormu tetapi menyembunyikan wajahmu, kemampuan apa yang dihitungnya? Huhu, siapa aku? Kepala penatua Rongkun tidak perlu tahu. Ketua Aula saya ingin melakukan sesuatu yang besar dan membutuhkan kerja sama semua penatua. Bagus sekali, semua orang berkumpul bersama hari ini. Menyelamatkan kita dari kesulitan untuk pergi ke undang satu per satu. Raja Surgawi berpakaian biru itu berkata dengan senyum tipis. Ekspresi Rongkun sangat suram ketika dia berkata dengan mendengus dingin, Orang tua ini hanya ingin tahu, bagaimana dirimu yang terhormat menyelinap ke wilayah totem dan meletakkan formasi yang begitu besar. Alam Surgawi berbaju biru tersenyum dan berkata, tidak ada salahnya memberitahu kepala tetua juga. Bagaimanapun, setelah hari ini, klan Macan Putih akan mengeluarkan namanya dari daftar dari alam Surgawi. Hati-hati. Gemuruh. Sama seperti Raja Surgawi berpakaian biru berbicara, suara ledakan yang menakutkan bergema. Di mana Crimson Flame klan berada, praktis diratakan hingga rata. Banyak anggota Crimson Flame klan yang langsung dilenyapkan oleh serangan ini. Semua orang tidak sadar dengan perubahan ini yang datang tiba-tiba, melihat satu-satunya anggota klan yang masih berdiri di Crimson Flame klan dengan tidak percaya. Itu, Rong Ning. Sepuluh ribu kaki jauhnya, ekspresi Rong Yin sangat buruk. Tubuhnya sudah lama basah oleh keringat. Ye Ye Yuan, terima kasih telah menyelamatkan saya. Rong Yin berkata dengan datar. Ye Ye Yuan mengabaikannya, tatapannya menatap lekat-lekat ke Raja Surgawi berpakaian biru di langit. Bab 1004. Tindakan Ye Ye Yuan juga membangkitkan perhatian Raja Surgawi berbaju biru. Ini sebenarnya Heaven Man Unity. Tidak menyangka aku benar-benar masih bisa bertemu dengan seorang jenius dalam perjalanan ini. Wah, kursi ini akan memberimu jalan keluar, bergabunglah dengan kami, bagaimana dengan itu? Raja Surgawi berbaju biru berkata dengan sangat tertarik. Ye Yuan tidak menjawab Raja Surgawi berbaju biru dan matanya masih tertuju padanya. Seluruh tubuhnya benar-benar mulai gemetaran. Sementara di sini, semua anggota klan Harimau Putih semua terkejut dan marah. Rong Ning, apa yang kamu lakukan? Rong Yin melihat bahwa Ye Yuan mengabaikannya dan memelototi Rong Ning, menanyainya. Rong Ning tersenyum tipis dan berkata, melakukan apa? Apakah Anda melihat semuanya? Bukankah kepala penatua bertanya bagaimana mereka menyusup ke wilayah Totem? Saya memberi tahu kalian jawabannya. Meskipun Rong Yin adalah patriarch klan, pikirannya masih belum membungkus dirinya sampai sekarang. Peristiwa tak terduga yang tiba-tiba-tiba mengejutkan semua orang. Kamu, apa maksudmu? Rong Yin merasa sepertinya itu adalah hari pertamanya mengenal Rong Ning. Meskipun Rong Ning tidak bisa dibandingkan dengan Rong Xin, dia juga dipersiapkan olehnya seorang diri. Apa artinya lainnya? Dia memberitahumu bahwa dia menjual seluruh klan macan putih. Orang ini adalah pengkhianat. Rong Ning, klan macan putihku telah memperlakukanmu dengan baik. Bagaimana kamu bisa melakukan hal semacam ini yang mengkhianatimu tuan dan leluhur? Bai Jue berkata dengan suara serius. Rong Ning tertawa dan berkata, memperlakukan saya dengan baik. Mulai dari lahir, saya telah hidup di bawah bayangan Rong Xin selama ini. Dengan dia dan Wu Mo di sekitar, selamanya mustahil bagi saya untuk menjadi patriark klan macan putih. Apa yang benar dilakukan mereka harus menjadi setingkat di atas orang lain sejak lahir. Berdasarkan posisi patriark muda apa ini, hanya mereka yang bisa. Di klan macan putih, aku, Rong Ning, tidak akan pernah datang sehari untuk mengangkat kepalaku. Lihat aku sekarang, aku memiliki kekuatan yang kuat. Selama aku mau, aku bahkan bisa membunuh Rong Yin. Semua ini, bisakah klan macan putih memberikannya padaku? Rong Nine tertawa liar, tertawa sampai semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Semua orang sangat terkejut. Selama ini, Rong Ning sebenarnya menyembunyikan kekuatannya demi hari ini. Kekuatan dia meletus barusan benar-benar mencapai alam Raja Surgawi. Dengan kerja sama Rong Ning, itulah bagaimana orang-orang misterius ini bisa menyelinap ke klan macan putih diam-diam, dan mengumpulkan mereka dalam satu gerakan. Keadaan Rong Ning seolah-olah dia menjadi gila, tertawa terbahak-bahak saat dia berkata, sekarang, apapun cahaya putih muncul lagi. Bukankah aku, Rong Ning, memiliki kesempatan lebih sedikit? Apakah Anda pikir itu berdasarkan pada Rong Zhe dan Bai Su, dua orang bodoh itu, mereka dapat menghubungi Ling Nghini Hills? Awalnya, aku berencana menunggu white light untuk memiliki kualifikasi dicabut, kemudian menemukan kesempatan untuk mengekspos dua orang bodoh itu. Bocah benar-benar menemukan itu dulu dan benar-benar mengacaukan rencana asliku. Jika bukan karena Ye Yuan, rencanaku akan dapat dilaksanakan dengan lancar. Aku juga bisa menjadi patriark muda dengan benar dan benar. Ingin disalahkan, kalian semua hanya menyalahkannya. Kata-kata Rong Ning membuat anggota White Tiger Clan semua menggigil tanpa kedinginan. Mereka tidak berpikir bahwa rencana Rong Ning ini sebenarnya sangat dalam. Meminjam tangan Rong Zhe dan Bai Su untuk menghilangkan white light terlebih dahulu, kemudian meledakkan masalah ini dan menghabisi Rong Xin. Orang bisa membayangkan bahwa dia pasti masih punya cara lain untuk berurusan dengan Wu Mo di belakang. Orang ini benar-benar membuat permainan catur yang mengejutkan di klan macan putih, sementara dia bersembunyi di balik layar dan memanipulasi semua orang. Jika bukan karena kemunculan mendadak Ye Yuan, dia mungkin sudah menjadi patriark muda sebagai hal yang biasa. Kemudian memimpin klan macan putih menuju jurang, kan? Seorang karakter minor yang namanya tidak diketahui sebenarnya berencana untuk menghabisi semua penerus di depan, kemudian menjadi patriark muda sendiri. Kedalaman tipu daya orang ini, hanya memikirkannya membuat orang merasa takut. Jika bukan karena dia mengatakannya sendiri, mereka kemungkinan akan disimpan dalam kegelapan sepanjang jalan. Dia menjual semua orang, dan mereka masih membantu Rong Ning menghitung uang. Wah, sudahkah kamu berpikir jernih? Kesabaran kursi ini memiliki batas. Raja Surgawi berpakaian biru tidak tertarik pada masalah-masalah klan macan putih. Ye Yuan jelas bisa membangkitkan minatnya lebih. Kakak Yuan, ada apa? Mungkinkah, kamu kenal orang-orang ini? Li Er sudah tiba di sampingnya pada siapa yang tahu kapan, dengan ringan memegang tangannya, dan bertanya. Li Er sangat sensitif terhadap emosi Ye Yuan. Dia belum pernah melihat Ye Yuan dengan ekspresi ini sebelumnya. Ini sama sekali bukan karena dia takut. Maka kemungkinan terbesar adalah dia kenal orang-orang ini. Merasakan suhu telapak tangan Li Er, Ye Yuan merasakan jantungnya yang sedingin es perlahan-lahan mencair. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Li Er dengan senyum ringan, Aku baik-baik saja. Masalah hari ini mungkin belum bisa diselesaikan. Dalam beberapa saat, Anda bersembunyi di dalam pagoda surga raya. Tanpa izin saya, Anda benar-benar tidak boleh keluar. Meskipun Ye Yuan mengatakannya dengan ringan, Li Er masih merasakan berat dan keprihatinan. Sekelompok orang ini mungkin tidak sesederhana itu. Meskipun kekuatan Li Er layak, menghadapi semua pembangkit kekuatan Raja Surgawi dari jenis yang sama, dia masih terlalu lemah. Tinggal di luar hanya akan menambah kekacauan. Karena itu, dia menganggupkan kepalanya dengan patuh dan berkata, Li Er akan mendengarkan kakak Yuan. Selesai menginstruksikan Li Er, tatapan Ye Yuan memulihkan ketenangannya sekali lagi. Dia melompat ke langit dan menghadap Raja Surgawi berbaju biru dari kejauhan. Ji Bing Yun, kapan kamu menjadi sembunyi-sembunyi juga? Ingin memohon padaku, kamu belum memiliki kualifikasi ini. Ye Yuan menatap Raja Surgawi berpakaian biru dan berkata dengan dingin. Raja Surgawi berpakaian biru awalnya memiliki tampilan yang tenang. Tapi satu kalimat Ye Yuan akhirnya membuat ekspresinya berubah. Wah, kamu benar-benar tahu kursi ini. Ji Bing Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Heh, di masa lalu, balai pengobatan Raja memandang ke bawah dengan sombong dunia dan menjelajahi sembilan langit dan sepuluh tanah tanpa hambatan. Tidak pernah ada bisnis yang teduh saat melakukan sesuatu. Tidak berpikir bahwa 20 tahun berlalu, kalian semua benar-benar menjadi segerombolan tikus pengecut. Ji Bing Yun, kau sudah menjadi pesuruh keluar dan keluar. Ye Yuan berkata dengan sangat bermakna. Kelompok orang-orang ini berasal dari tidak lain dari tepatnya-tepatnya Tanah Suci Super Realm Divine, Balai Kedokteran Raja. Meskipun orang-orang ini menyamar, Ye Yuan terlalu akrab dengan mereka. Terutama Ji Bing Yun, dia adalah salah satu dari sembilan putra angkat Ji Zheng Yang. Kekuatannya tak terduga. Bahkan jika dia berubah menjadi abu, Ye Yuan akan mengenalinya juga. Dari saat dia menatap Ji Bing Yun, dia mengenalinya. Sudah 20 tahun, ini adalah pertama kalinya Ye Yuan menjadi begitu dekat dengan orang-orang Balai Pengobatan Raja. Bagaimana mungkin dia tidak gelisah? 20 tahun ini, Ye Yuan telah berfantasi tentang adegan bertemu orang-orang Balai Pengobatan Raja sebelum berkali-kali. Tetapi dia sama sekali tidak berpikir bahwa mereka benar-benar akan bertemu sedemikian rupa. Wajah Ji Bing Yun jatuh, dan dia berkata, Siapa kamu? Ye Yuan berkata dengan tampilan santai. Siapa aku? Kamu tidak perlu peduli. Di mana Ji Chang Lan? Susunan besar hari ini, tidak mungkin dia tidak datang, kan? Saat kata-kata ini diucapkan, ekspresi Ye Yuan tiba-tiba berubah sangat. Aura mengerikan tiba-tiba muncul dan langsung menyelimuti seluruh orang di dalamnya. Pada saat ini, seolah-olah Ye Yuan tenggorokannya dicengkeram oleh seseorang. Dia bahkan tidak bisa bernapas. Aura ini terlalu kuat, membuat orang tidak mampu menimbulkan sedikitpun keinginan untuk menolak sama sekali. Siluet hitam perlahan muncul di udara. Dia jelas berdiri di sana, tapi sepertinya dia tidak ada sama sekali. Melihat angka ini, seluruh tubuh Ye Yuan tanpa sadar bergidik. Pandangannya tidak bisa lagi menjauh. Adik junior kecil, lama tidak bertemu. Sosok hitam itu tampak seperti teman lama, menyapa Ye Yuan. Bab 1005. Little, little junior brother. Ji Bing Yun kacau oleh bentuk alamat ini dan melihat ke arah Ye Yuan dengan tak percaya. Untuk dapat diatasi oleh Ji Chang Lan seperti ini, hanya ada satu orang. Orang ini adalah, Ji King Yun. Ji Bing Yun menaksir Ye Yuan untuk waktu yang lama dan sama sekali tidak bisa menemukan jejak Ji King Yun padanya. Tunggu sebentar. Kebencian mengerikan di mata Ye Yuan saat ini sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Tidak heran bahkan dengan penyamarannya, Ye Yuan mengenalinya sekilas. Ji, Chang, Lan. Tiga kata ini, Ye Yuan praktis meremasnya dari celah di antara giginya. Seluruh tubuh Yue mengli bergetar. Dia akhirnya tahu mengapa Ye Yuan akan kehilangan ketenangan seperti itu. Orang ini di depan matanya sebenarnya adalah mantan kakak senior Ye Yuan, Tuan sekarang Balai Pengobatan Raja, Ji Chang Lan. Pertengkaran darah Ye Yuan berasal dari pria ini. Semua kesulitannya dalam hidup ini adalah untuk mengalahkan orang ini di depan mereka. Namun, Ye Yuan yang sekarang belum sepenuhnya dewasa. Bagaimana mungkin rilem paseles Ye Yuan mungkin cocok dengan orang ini? Kecemasan Yue mengli mencapai puncaknya di dalam hati. Dia tidak pernah merasa bahwa dia sangat tidak berguna sebelumnya dan juga tidak pernah merasa begitu tak berdaya sebelumnya. Wajah Rama, senyum tipis menggantum di wajah. Dia tampak seperti bocah laki-laki di sebelah. Tak seorang pun akan mengira bahwa pria ini akan melakukan sesuatu seperti membunuh tuannya dan membunuh adiknya. Tapi dia berhasil. Hal ini pernah menyebabkan kegemparan di alam surgawi selama beberapa waktu. Ya, benar-benar tidak berpikir setelah selang waktu 20 tahun, Little Junior Brother kita benar-benar kembali. Sayang sekali, kamu masih sangat lemah. Senyum masih tergantung di wajah Ji Chang Lan. Tapi penghinaannya terhadap Ye Yuan dipamerkan secara keseluruhan. Senyum Ji Chang Lan sangat melukai Yue mengli dan white light. Mereka berharap bisa berlari dan memotong-motong Ji Chang Lan. Tapi kekuatan Ji Chang Lan, bahkan jika mereka belum bergerak, mereka tahu bahwa mereka sama sekali bukan pasangan. Ji Chang Lan mampu menjadi penguasa tanah yang sangat suci. Kekuatannya tak terduga. Sebaliknya, itu adalah Ye Yuan, dia tiba-tiba menjadi tenang di bawah penghinaan Ji Chang Lan. 20 tahun kemudian, kekuatan Ji Chang Lan sudah tidak bisa disebutkan dalam napas yang sama. Ji Chang Lan saat ini memberi Ye Yuan perasaan sedalam lautan. Sepertinya dia mencapai Void Mystic Realm bukanlah rumor yang tidak berdasar. Yang disebut Void Mystic Realm mengacu pada tingkat batas 10 Raja Agung Surgawi pada khususnya. Ruang lingkup Raja Surgawi Realm adalah Raja Surgawi biasa, Raja Surgawi kelas 1, serta Raja Surgawi puncak. Diferensiasi dalam rana ini dilakukan sesuai dengan tingkat niat sejati tertinggi yang ditangkap oleh seorang seniman bela diri. 100 ribu tahun telah berlalu sejak Divine Dao menyusut ke nol. Orang-orang tidak dapat menerobos ke alam dewa dari awal hingga akhir. Seperti kata pepatah, kemiskinan memunculkan keinginan untuk berubah, seniman bela diri menempatkan lebih banyak energi untuk memahami Dao Surgawi. Banyak sekali grit Daos, bahkan pembangkit tenaga dewa rilem tidak berani mengatakan bahwa mereka memahami hukum Dao besar juga. Raja Surgawi tidak dapat menerobos ke alam dewa, tetapi itu tidak menghalangi mereka untuk memahami Dao Surgawi. Ketika Dao Surgawi yang mereka pahami mencapai tingkat tertentu, itu akan berubah dari transformasi kuantitatif ke transformasi kualitatif dan mencapai ranah misterius dan sulit dipahami. Orang menyebutnya Void Mystic Rilem. Rana Void Mystic masihlah alam Raja Surgawi, namun juga melampaui alam Raja Surgawi. Rana ini sangat misterius, sulit untuk menyimpulkannya dalam satu kata. Tapi pembangkit tenaga Void Mystic Rilem cukup untuk dengan mudah membunuh pembangkit tenaga puncak Raja Surgawi. Ini adalah alasan mengapa pembangkit tenaga listrik di tingkat 10 Raja Surgawi Agung begitu menakutkan di alam Surgawi. Saat itu, ketika balai pengobatan Raja memiliki pergolakan yang drastis, Jichang Lan sudah menjadi puncak Raja Surgawi. Sekarang, melangkah lebih jauh dan melangkah kerana Void Mystic juga bukan sesuatu yang begitu sulit untuk dipahami. Ye Yuan tahu bahwa bakat Jichang Lan dalam seni bela diri memang sangat mengejutkan. Ya, aku kembali. Aku sudah menunggu 20 tahun untuk hari ini. Ye Yuan berkata dengan dingin. Mengenai transformasi Ye Yuan, Jichang Lan sedikit terkejut. Dalam kesannya, temperamen Ye Yuan tidak pernah begitu stabil. Tapi menghadapi hutang darah yang begitu besar, Ye Yuan benar-benar mengendalikan amarahnya dalam sekejap. Tapi itu juga hanya sedikit terkejut, itu saja. Jichang Lan memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya. Seorang adik lelaki junior rilem paseles, seberapa besar ombak yang bisa dia aduk. Huhu, 20 tahun tidak bertemu, transformasi Little Junior Broter benar-benar besar. Tapi kita mengenal satu sama lain dengan baik, bukan begitu. Bahkan jika Anda mengubah tubuh, saya mengenali Anda dalam sekejap juga, kata Jichang Lan dengan senyum tipis seolah dia sedang mengobrol ringan. Tapi percakapan kedua orang itu menyebabkan gelombang besar melonjak ke bawah. Adik junior Jichang Lan, bukankah itu puncak Alchemy Emperor, Jichang Yun? Dia, dia sebenarnya tidak mati. Itu adalah King Yun Xi yang merupakan harapan terakhir untuk mencapai Dewa Alkimia. Dia benar-benar mengambil kepemilikan untuk bangkit kembali, dan kembali ke alam surgawi. Kekuatan Ye Yuan ini agak menakutkan. Bahkan Long Jin Hao bukan lawan. Jika kamu memberinya waktu, dia mungkin benar-benar musuh yang kuat bagi Jichang Lan. Sayang sekali. Ketenaran King Yun Xi terlalu gemilang di alam surgawi. Bahkan di wilayah Demon, itu hampir diketahui semua juga. Kecelakaan The Medicine King Hole bukanlah rahasia. Pembangkit tenaga alam surgawi semua sadar. Hanya saja mereka tidak akan pernah berpikir bahwa King Yun Xi di masa lalu benar-benar menjadi Ye Yuan, dan melakukan comeback. Kamu muncul di sini hari ini, bahkan kamu tidak mengenaliku, pertempuran di antara kita juga tidak bisa dihindari. Ye Yuan juga berkata dengan dingin. Dalam pandangan orang lain, Ye Yuan mati-matian menegakkan wajahnya. Tapi untuk Ye Yuan, di depan Jichang Lan, dia tidak punya alasan apapun untuk mundur. Jichang Lan tertawa terbahak-bahak dan berkata, Watak Little Junior Brother, saya secara alami sadar. Namun, saat ini Anda tidak memiliki kualifikasi untuk bertukar pukulan dengan saya. Karena Anda muncul di sini, orang tua itu seharusnya memberikan obat. Jiwa Dewa kan bagimu, kan? Dulu, aku menghabiskan upaya yang luar biasa, itu untuk kanon jiwa Dewa Obat. Tidak berpikir bahwa orang tua itu lebih baik mati daripada mau memberikannya kepadaku. Tidak pernah berpikir bahwa 20 tahun berlalu, surga benar-benar membebaskanmu di hadapanku untuk yang kedua kalinya. Kau benar-benar tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Bagaimana? Saudara muda cilik, tidak kembali ke Balai Pengobatan Raja selama 20 tahun, ku rasa kau sangat merindukannya juga, kan? Melakukan perjalanan kembali bersamaku. Ye Yuan menatap Jichang Lan dengan senyum yang bukan senyum dan berkata, Balai Pengobatan Raja, aku harus kembali. Tapi sebelum ini, aku harus membersihkan rumah tangga terlebih dahulu. Jichang Lan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, sepertinya Little Junior Brother menolak bersulang, hanya untuk minum karena kehilangan uang. Lupakan saja, Bing Yun, karena Little Junior Brother kembali, mengundang dia kembali ke rumah. Ekspresi Ji Bing Yun berubah, dan dia benar-benar ragu sejenak dan tidak bergerak. Jichang Lan berkata dengan senyum tipis, Bing Yun, mungkinkah itu? Kamu ingin berbicara tentang masa lalu dengan Little Junior Brother juga? Ji Bing Yun bergidik dan buru-buru berkata, Ya, kakak senior sulung. Selesai berbicara, Ji Bing Yun memperluas akal surgawi, langsung mengunci Ye Yuan, dan mengetuk Ye Yuan dengan jari. Ji Bing Yun yang sekarang adalah puncak Divine King. Melepaskan serangan, momentum itu sangat mengejutkan. Sementara Ye Yuan hanyalah alam tingkat paseles tingkat kelima, itu saja. Tepat pada saat ini, aura yang sangat mengerikan mengepung langit dari dalam wilayah macan putih, dan menghantam tepat ke arah Ji Bing Yun. Gemuruh. Garis cahaya darah melintas dan bertabrakan dengan serangan ini. Tapi serangan ini terlalu ganas dan membuat Ji Bing Yun terbang. Bab 1006. Mengenai serangan ini, Ji Chang Lan tidak sedikit pun terkejut. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke dalam wilayah White Tiger. Patriark Rong Xiao, akhirnya mau keluar. Ji Chang Lan berkata dengan tenang. Ada riak di ruang itu. Seorang lansia mengenakan pakaian putih muncul di depan semua orang. Melihat orang tua berpakaian putih ini, anggota klan Harimau Putih semua bersemangat. Patriark Rong Xiao. Orang ini justru Patriark White Tiger klan saat ini, Rong Xiao. Bencana besar yang tiba-tiba, tetapi tidak ada sukacita maupun kesedihan yang bisa terlihat di wajah Rong Xiao. Dia hanya memandang Ji Chang Lan dan berkata dengan dingin, klan macan putih saya tidak melanggar urusan balai obat raja. Untuk apa tindakan diri terhormat Anda hari ini? Ji Chang Lan berkata sambil tersenyum, kekayaan seorang pria adalah kehancurannya sendiri dengan menimbulkan keserakahan orang lain. Ji ini secara alami tidak ingin menjadi musuh dengan kekuatan seperti Patriark Rong Xiao juga. Sayang sekali Ji ini harus melakukan, hal yang penting dan hanya bisa mengundang semua orang kembali untuk berkunjung. Apakah Patriark Rong Xiao pergi sendirian, atau apakah Anda ingin membuat Ji ini mengambil tindakan? Rong Xiao berkata dengan dingin, formasi pembantaian pembunuh dewa Void Universal, dirimu yang terhormat benar-benar memainkan tangan yang sangat besar. Tetapi agar klan macan putih saya dapat berdiri tegak di alam surgawi selama ratusan juta tahun, bagaimana bisakah kita begitu mudah diremas? Setelah suara Rong Xiao memudar, di dalam wilayah macan putih tiba-tiba meletus dengan sinar cahaya yang cemerlang. Tujuh pilar cahaya mengjulang tinggi ke langit, memancarkan kekuatan yang mengejutkan. Di puncak pilar cahaya, tujuh titik terkondensasi dan membentuk satu demi satu, membentuk diagram formasi besar-besaran. Mengaum. Di atas diagram formasi, hantu harimau putih perlahan-lahan muncul. Satu raungan benar-benar membuat gempa pembantaian Void Slaughter God Slying Universal tanpa henti. Dua formasi deretan pangkat surgawi perkasa bertabrakan, sebuah situasi di mana mereka berdiri satu sama lain sebagai yang sebenarnya muncul. Anggota klan di bawah semua terlihat bersemangat. Yayasan White Tiger klan bukanlah apa yang bisa dibandingkan dengan beberapa vaksi kecil. Tetapi melihat adegan ini, Ji Changlan tidak khawatir sama sekali. Dia berkata dengan senyum tipis, White Tiger 7 Constellation Spirit Guarding Grand Rai. Huhu, Ji ini telah mengagumi formasi ini sejak lama. Melihatnya hari ini, itu memang sesuai dengan reputasinya. Bahkan pembantaian pembunuh dewa pembantai Void Universal tidak bisa melakukan apapun untuk itu juga. Tepat pada saat ini, ekspresi Ye Yuan tiba-tiba berubah dan dia berteriak, cepat menarik formasi Rai. Dia memancing kalian semua untuk mengaktifkan White Tiger 7 Constellation Spirit Guarding Grand Rai. Tujuan sebenarnya adalah semangat harimau putih. Suara Ye Yuan belum menghadap ketika angin dan awan di langit tiba-tiba berubah. Lubang hitam besar benar-benar muncul. Usaran besar itu bergolak hingga langit dan bumi berubah warna karenanya. Dengan ini, perubahan wajah akhirnya muncul di wajah Rong Xiao. Artefak surgawi surga memenjarakan labu pengunci roh. Ji Changlan, kamu tercelah. Ekspresi Rong Xiao berubah drastis, melihat perubahan tak terduga yang tiba-tiba terjadi dengan perasaan tak percaya. Hanya untuk melihat itu di atas langit, sebuah artefak surgawi berbentuk labu raksasa keluar dari lubang hitam itu. Ji. Labu raksasa itu tiba-tiba mengeluarkan seberkas sinar cahaya berwarna hijau. Ini sebenarnya secara langsung menutupi roh harimau putih yang saat ini menderu tanpa henti. Roh harimau putih ini berbeda dari roh leluhur suci yang Ye Yuan temui sebelumnya. Roh leluhur suci dipanggil oleh penjaga makam dengan kekuatan garis keturunan khusus. Itu adalah sesuatu yang nenek moyang suci mengalir dalam darah klan macan putih. Karena itu, ia memiliki kecerdasan. Sementara roh harimau putih ini di depan mata mereka adalah binatang roh totem klan macan putih, menjaga klan macan putih. Disanalah iman klan harimau putih berbohong. Tentu saja, di era sekarang ini, kekuatan roh harimau putih sudah kurang dari sepersepuluh ribu masa jayanya. Setelah roh harimau putih ditangkap, itu setara dengan memotong fondasi dan tempat takdir klan macan putih berbohong. Mengesampingkan kekuatan anggota White Tiger Klan menjadi sangat berkurang, bahkan jika Jicanglan tidak berurusan dengan White Tiger Klan, mereka akan menurun cepat atau lambat juga, bahkan punah. Jicanglan meletakkan formasi pembantaian Void Slaughter God Void Universal ini sepenuhnya untuk mengusir roh putih tujuh penjaga konstelasi arai putih, lalu tangkap roh harimau putih ini dengan flas penguncian roh pemenjaraan surga. Motifnya benar-benar menyeramkan sampai ke titik ekstrim. Roh harimau putih itu diselimuti oleh berkas cahaya surga memenjara roh mengunci flas dan mengeluarkan suara menderu mengejutkan. Meskipun tidak memiliki kecerdasan, secara naluria ia ingin menolak penangkapan artefak surgawi itu. Kecuali, bahwa flas penguncian roh pemenjaraan surga jelas bukan artefak surgawi yang biasa. Tidak peduli bagaimana semangat harimau putih berjuang, ia juga tidak bisa melepaskan belenggu. Di bawah tatapan semua orang, tubuh roh harimau putih benar-benar perlahan-lahan naik ke udara dan terbang menuju celah labu. Melihat adegan ini, semua orang menarik napas dingin. Terutama anggota klan macan putih. Masing-masing dari mereka cemas sampai mereka hampir muntah darah. Seorang penatua rilem raja surgawi akhirnya tidak bisa menahannya dan menembak ke langit, terbang ke arah labu pemuncian roh pemenjaraan surga. Ingin menangkap roh White Tiger Totemku, sama sekali tidak mungkin. Penatua itu meraung dan mencapai langit dalam sekejap mata. Ketika Rong Xiao melihat adegan ini, ekspresinya tidak bisa membantu berubah secara drastis. Tapi sudah terlambat untuk mau menghentikannya. Wu Ning, cepat kembali. Rong Xiao berkata dengan tegas. Pesta Jicanglan tidak memiliki niat untuk berhenti sama sekali. Mereka hanya melihat pemandangan ini dengan tenang. Wu Ning tidak punya niat untuk menyerah sama sekali. Dia menggunakan serangan yang paling kuat dalam hidupnya dan membantingnya ke surga mengunci flas penguncian roh. Saat itu, cahaya hantu dipancarkan dari dalam surga mengurung spirit locking flas, langsung memadamkan serangan Wu Ning. Momentum yang tersisa tidak berkurang dan bersinar pada Wu Ning. Wu Ning bahkan tidak bisa memberikan tangisan yang tragis dan hancur menjadi abu. Melihat adegan ini, semua orang tanpa henti terkejut dalam hati. Wu Ning ini adalah pembangkit tenaga listrik di Fine King kelas 1. Di bawah flas penguncian roh pemenjaraan surga, dia sebenarnya terlalu lemah untuk menahan bahkan satu pukulan. Level pertempuran ini sudah bukan seperti apa yang orang rata-rata bisa ambil bagian. Rong Xiao menggertakkan giginya sampai terdengar bunyi gerindra. Dia memandang Jichang Lan dan berkata dengan dingin, sepertinya dirimu yang terhormat telah bersekongkol lama untuk memberantas klan macan putihku. Hari ini, kita tidak akan beristirahat sampai kita mati. Rong Kun, kumpulkan semua harimau putih powerhouses Raja Surgawi Klan. Berjuang untuk menang atau mati. Ekspresi Rong Kun berubah, dan dia berkata, ya, Patriar. Menerima pesanan, Rong Kun segera memanggil semua kekuatan Raja Surgawi White Tiger Klan, dan menyerbu ke arah langit. Klan macan putih dan balai pengobatan raja, dua faksi super ini, benar-benar jatuh ke dalam perang hebat dengan tiba-tiba. Adapun Vermillion Bird Klan dan pembangkit tenaga Black Tortoise Klan, mereka secara alami bergabung dengan pertarungan juga. Jika bibirnya hilang, giginya akan menjadi dingin. Setelah klan macan putih jatuh hari ini, tidak satupun dari mereka akan bisa melarikan diri. Ji Chang Lan masih memiliki senyum yang membuat orang-orang mati jengkel tanpa membayarnya. Dia berkata dengan tenang, Patriar Krong Xiao, jangan lupa, pengaruh roh harimau putih terus melemah, sementara kekuatan dan formasi pembantaian Void Slauk Hing Gat Slaing terus menguat. Selama surga memenjara roh mengunci flas sepenuhnya menyerap putih roh harimau, kiamat macan putih Anda juga akan tiba. Ekspresi Rong Xiao sangat jelek ketika dia berkata dengan mendengus dingin, selama membunuhmu sebelum ini, itu akan berhasil. Ji Chang Lan tersenyum tetapi tidak berbicara, seolah-olah dia tidak memperhatikan kekuatan Rong Xiao sama sekali. Saat itu, sosok Ye Yuan bergerak dan juga tiba-tiba jauh dari Rong Xiao. Ji Chang Lan tidak bisa menahan rasa kaget ketika dia melihat situasi dan berkata dengan senyum tipis, mengapa? Saudara muda cilik juga ingin ikut bersenang-senang. Tetapi dengan kekuatanmu, bahkan jika kamu mengulurkan tangan pada patriark Rong Xiao, itu juga menambah lebih banyak kekacauan, kan? Ketika Rong Xiao melihat situasinya, dia juga berkata, teman muda Ye Yuan, aku tahu bahwa di antara kalian berdua adalah permusuhan yang mendalam seperti laut. Tapi kamu di samping benar-benar tidak dapat membantu orang tua ini. Seorang bocah Rilem Paseles bergabung dalam pertempuran pembangkit tenaga Fem Mistik Rilem, ini hanya lelucon. Bab 1007. Apakah begitu? Ye Yuan tersenyum tipis. Kekuatan jiwa yang mengerikan tiba-tiba meletus. Retak, retak. Petir tiba-tiba melintas di langit dan gemuruh-bergemuruh, membawa gelombang yang menakutkan. Sembilan kesengsaraan jiwa surga, bagaimana ini mungkin? Dia hanya alam tingkat paseles tingkat kelima, bagaimana dia bisa melampaui kesusahan jiwa ke sembilan surga? Ekspresi Rong Xiao berubah saat dia berkata. Sembilan surga kesengsaraan jiwa adalah kesengsaraan jiwa yang dibutuhkan oleh Alchemist Venerables saat menerobos Kaisar Alkimia. Kekuatannya sangat mengerikan. Tapi kekuatan sembilan surga jiwa kesusahan Ye Yuan bahkan lebih besar dari orang kebanyakan. Hanya saja kesembilan jiwa langit kesembilan ini, seseorang harus setidaknya puncak Alchemist Venerables sebelum mereka dapat memicu itu. Tapi Ye Yuan sebenarnya tidak mengalami batasan dan langsung menerobos belenggu. Situasi seperti ini benar-benar menghancurkan pemahaman orang. Mata Ji Changlan berbinar, dan dia berkata dengan sedikit senyum, kemampuan luar biasa, Little Junior Brother, untuk benar-benar dapat melampaui kesengsaraan jiwa tanpa dibatasi oleh dunia kultifasi. Sepertinya itu seharusnya karena obat dewa jiwa Kenan, baik. Sebuah baut kesengsaraan jiwa diam mendarat. Dia tidak memiliki niat untuk mempertahankan dan membiarkan sambaran ungu itu jatuh ke atasnya. Kemudian, ketenangan kembali. Buat tebakan, apakah kamu tidak ingin mendapatkan Kenan medisin jiwa dewa sangat banyak? Bunuh aku, dan kamu bisa mendapatkannya. Ye Yuan berkata dengan senyum tipis. Adik junior kecil, kamu tidak akan benar-benar berpikir bahwa aku tidak tega membunuhmu, kan? Ji Chang Lan tersenyum sedikit, pedang sudah ditebas. Huh, Rong Xiao sudah lama bersiap dan menjentikkan lengan bajunya dengan megah. Dua pembangkit tenaga void mystic yang perkasa tampaknya menyerang dengan santai, tapi gelombang energi itu menaungi semua orang. Gemuruh. Tempat-tempat yang dua gelombang energi bersinggungan langsung berubah menjadi nol. Cukup banyak pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi yang saat ini terlibat dalam pertempuran segera dikirim terbang ke satu sisi di bawah pengaruh gelombang energi ini. Ye Yuan adalah yang pertama menanggung beban. Setegup darah segar keluar. Tapi Rong Xiao sudah membantunya melawan sebagian besar pasukan. Cedera yang disebabkan oleh pukulan kecil ini padanya bisa benar-benar diabaikan. Menyeka darah segar di sudut mulutnya, Ye Yuan tersenyum. Tekanan naga di tubuhnya juga tiba-tiba meletus. Dia menstimulasi potensi tulang naga purba dengan putus asa. Kekuatan tubuhnya yang berdaging berlari kencang menuju tier 9. Pada saat yang sama, sosok Longtang muncul sekali lagi dan diblokir di depan Ye Yuan. Dia memegang Fast Heaven pagoda di tangannya, seperti pos seroh penjaga. Melihat Jicang Lan, Ye Yuan sudah tidak bisa peduli menahan kekuatan lagi. Bahkan jika terobosan semacam ini memiliki beberapa sekuel, dia juga tidak akan mundur. Jadi begitu, sepertinya ini 20 tahun, peluang keberuntungan Little Junior Brotter tidak sedikit. Namun, bahkan jika kekuatan jiwamu dan tubuh berdaging keduanya menembus ke tingkat 9, bagiku, masih terlalu lemah, kata Jicang Lan. Sambil berbicara, sosok Jicang Lan tiba-tiba menghilang dari pandangan. Ye Yuan tiba-tiba merasakan kulit kepalanya menggelitik. Perasaan yang sangat berbahaya melonjak dalam hatinya. Cermat, Rong Xiao berteriak. Namun, sudah terlambat. Puci. Pedang diam-diam melewati dadanya. Jicang Lan sebenarnya sudah tiba di sisinya pada siapa yang tahu kapan. Bahkan Rong Xiao sebenarnya juga tidak tepat waktu untuk menghentikannya. Pedang Jicang Lan seperti tongkat hau berlapis gula, mengangkat Ye Yuan. Pada saat ini, wajah Jicang Lan praktis ditekan ke wajah Ye Yuan saat dia berkata dengan senyum tipis, adik junior kecil, bakatmu masih terletak di jalur alkimia. Jalur bela diri ini, bukan untukmu. Ye Yuan digantung di pedang dengan seluruh tubuhnya tak berdaya. Namun saat ini, senyum aneh muncul di wajahnya. Alis Jicang Lan berkerut, tapi dia dengan ringan meludah. Mengulurkan tangannya, dia dengan ringan menepuk tubuh Ye Yuan. Seluruh orang Ye Yuan berubah menjadi tumpukan daging cincang. Sepertinya aku benar-benar meremehkan adik junior kecilku, untuk benar-benar mendapatkan bahkan murid surgawi matahari bulan, hal semacam ini. Namun, murid surgawi matahari bulan terlalu banyak menyia-nyiakanmu. Jicang Lan menyingkirkan pedangnya dan berdiri di sana. Jarinya di tangan kirinya mengetuk dengan lembut. Dunia ilusi runtuh dengan ledakan keras. Ye Yuan masih berdiri di sana dengan sangat baik. Bagaimana ada tanda-tanda terluka? Gila, gila. Dunia budidaya kecilmu, bahkan jika kamu menerobos ke tingkat sembilan, bagaimana mungkin kamu bisa menjadi lawannya? Kamu mencari mati di sini. Membuatnya menyerah padanya sekarang hanya karena dia tidak waspada, begitu dia mengambil tindakan pencegahan, dalam kondisi saya saat ini, saya tidak bisa melakukan apapun padanya sama sekali. Di dalam lautan kesadaran Ye Yuan, Sun Moon Heavenly murid melolong. Ye Yuan mendengus dingin dan berkata, kamu tutup mulut untukku. Pada titik ini, kamu masih berani penuh dengan pertimbangan kecil. Aku bilang, jika aku mati, kamu tidak bisa bertahan hidup juga. Ingin hidup, keluarkan semua kekuatanmu. Sun Moon Heavenly murid hanya memiliki sedikit kekuatan ini. Ekspresi Sun Moon Heavenly pupil berubah kaku tetapi juga merasakan tekad Ye Yuan untuk bertarung sampai mati. Itu benar-benar mustahil untuk memiliki kelonggaran sedikitpun untuk merapikan segalanya. Hei, apakah Raja-Raja Surgawi saat ini begitu kuat? Pemahaman orang ini tentang Heavenly Dao terlalu mengerikan. Kekuatannya bukan apa yang bisa ditandingi oleh Raja-Raja Surgawi. Sun Moon Heavenly pupil tiba-tiba berkata. The Sun Moon Heavenly murid terperangkap oleh Fast Sun Bright Moon Realm selama lebih dari seratus ribu tahun. Meskipun dia bisa merasakan kedatangan zaman hukum yang menurun, dia tidak tahu transformasi kekuatan seniman bela diri dunia luar. Sebelumnya, dia bentrok dengan Jichang Lan, tetapi takut dengan kekuatan Jichang Lan. Ye Yuan berkata dengan suara serius, ini adalah ranah void mistik yang sudah melampaui batas Raja Surgawi. Meskipun tidak mencapai tingkat dewa-dewa, ini lebih dari level yang lebih kuat dari Raja Surgawi. Ekspresi murid Surgawi Sun Moon sungguh tak terbandingkan. Dia baru saja menampilkan secret ilusion heavenly realm dan sebenarnya bahkan tidak bisa menyelesaikan menjebak Jichang Lan untuk sesaat. Kekuatan alam void mistik ini terlalu kuat. Dua jenis kesengsaraan Surgawi menambah cahaya dan keindahan satu sama lain, di samping Ye Yuan sudah menjadi lautan petir. Tiba-tiba, awan kesengsaraan berwarna ungu menghilang ke udara tipis. Ye Yuan sebenarnya sudah selesai melampaui kesengsaraan. Kekuatan jiwa yang agung menyebar. Ye Yuan perlahan membuka kedua mata. Melihat Jichang Lan, dia berkata dengan dingin, mulailah kemudian. Miriat Soul Extinction. Dalam sekejap, seluruh dunia jatuh ke dalam kegelapan. Ye Yuan mengaktifkan seni mistis jiwa Surgawi terkuatnya tanpa ragu sedikitpun, Miriat Soul Extinction. Saat itu, ketika dia menunjukkan gerakan ini melawan Sialing Zi, dia hanya kekuatan realm traversing divine. Tapi kekuatan sebenarnya dari langkah ini membutuhkan kekuatan jiwa kaisar alkimia sebelum bisa dilepaskan. Kekuatan jiwa Ye Yuan sudah melewati penguatan Soul Suppressing Pearl dua kali. Saat ini, meskipun dia baru saja memasuki realm Alchemy Emperor, dalam hal kekuatan, dia sudah tidak lebih lemah dari Alchemy Emperor tingkat menengah. Apa kekuatan jiwa yang kuat? Dia baru saja melangkah ke alkimia kaisar realm, bagaimana mungkin kekuatan jiwanya mungkin begitu kuat? Apa jenis seni mistik jiwa Surgawi ini? Begitu menakutkan, aku merasa bahwa jiwa Surgawiku bergetar. Puncak Alchemy Emperor King Yun Si Sebagai alkemis paling puncak, seni mistis jiwa Surgawinya cukup untuk satu tembakan banyak Raja Surgawi. Di bawah, ketika beberapa anggota klan Harimau Putih melihat adegan ini, mereka semua takjub. Di langit, kekuatan jiwa Ye Yuan bergelombang, bahkan ketika dipisahkan oleh jarak yang begitu jauh, mereka juga bisa merasakannya dengan jelas. Ketika Rong Xiao melihat adegan ini, dia tidak bisa diam-diam khawatir akan kekuatan jiwa Ye Yuan. Meskipun Ye Yuan tidak bisa dibandingkan dengan Ji Changlan di bidang kultifasi energi esensi, dengan kekuatan jiwanya saat ini ditambah dengan seni mistik jiwa Surgawi yang kuat, itu sudah cukup untuk menyebabkan cedera pada Ji Changlan. Rong Xiao juga seseorang yang sangat tua dan berpengalaman dan tentu saja tahu bahwa logika peluang tidak dapat dilewatkan. Cakrawala api absolut. Rong Xiao mengacungkan jari, api putih pucat langsung menyelimuti Ji Changlan di dalam. Bab 1008. Serangan jiwa Surgawi, teknik bela diri yang benar-benar hebat. Meskipun itu adalah Ye Yuan dan Rong Xiao yang pertama kali bekerja sama, interaksi saling melengkapi. Pengaturan waktu dua orang itu dipahami dengan sempurna. Keduanya ahli yang tak tertandingi. Mengenai genggaman waktu, itu sangat tepat. Di dalam api putih pucat itu, sudah tidak ada sedikit gelombang yang keluar. Di langit, gelombang-gelombang jiwa Surgawi yang menakutkan ditransmisikan. Suhu nyala putih pucat hampir menyulut wilayah Totem. Ambil kesempatan sekarang, cepat pergi dan selamatkan Roh Harimau Putih. Rong Xiao meraung. Roh Harimau Putih masih berjuang mati-matian. Tapi jarak dari flas penguncian roh pemenjaraan surga menjadi semakin dekat. Sedikit serangan ini tidak berguna baginya. Sama seperti Rong Xiao sedikit menghela nafas lega, Ye Yuan tiba-tiba membuka mulutnya untuk mengatakan. Ekspresi Rong Xiao berubah. Api putih pucat itu tiba-tiba meledak terbuka, berhamburan dengan percikan yang tak terhitung jumlahnya. Daerah tempat percikan api benar-benar segera membakar beberapa pembangkit tenaga Raja Surgawi sampai mati. Dua lampu pedang yang tak tertandingi menembus api putih pucat dan menembak ke arah duo Ye Yuan dan Rong Xiao. Cahaya pedang yang tampaknya biasa mengandung kekuatan yang luar biasa. Memisahkan api putih pucat, sosok Jicanglan muncul sekali lagi. Ekspresi dari kelompok Raja-Raja Surgawi semuanya berubah dan berkata, bagaimana mungkin. Patriarki Rong Absolute Flame Firmamen adalah teknik bela diri peringkat Surgawi dari klan Macan Putih. Kekuatannya tidak terbayangkan, dia sebenarnya tidak terluka sama sekali. Semua. Jicanglan ini hanyalah pembangkit tenaga Void Mystic yang baru naik, bagaimana kekuatannya mungkin begitu kuat. Tunggu, dia tidak sepenuhnya baik-baik saja. Serangan Jiwa Surgawi Yeyuan sebelumnya tidak tersebar dan tampaknya telah mempengaruhi dia. Demikian pula menjadi pembangkit tenaga listrik Void Mystic, cahaya pedang Jicanglan tidak bisa menimbulkan banyak ancaman bagi Rong Xiao. Tapi bagi Yeyuan, tebasan kasual ini sangat mematikan. Terutama ketika kesengsaraan Yeyuan saat ini dari tubuh berdaging belum selesai melampaui sepenuhnya. Wajah Yeyuan jatuh, dan dia benar-benar meraih sambaran petir dengan tangan kosong dan langsung melemparkannya ke cahaya pedang itu. Gemuruh. Dihambat oleh petir ini, kekuatan cahaya pedang langsung berkurang jauh. Tapi Yeyuan tidak berhenti dan melemparkan beberapa baut kesusahan Surgawi lagi. Akhirnya, dia benar-benar memadamkan sinar pedang ini. Sementara pada saat ini, kesengsaraan tubuh gemuk Yeyuan juga akhirnya melampaui. Kekuatan tubuh berdaging TR-9 membiarkan Yeyuan memiliki kekuatan ledakan. Perasaan nyaman ini membuat Yeyuan praktis ingin memiringkan kepalanya ke langit dan mengaum. Miriat Soul Extinction, hehehe, sungguh seni mistis jiwa surgawi yang menakutkan. Saat itu, jika bukan karena menggunakan trik, Anda dan Ji Zheng yang hanya dengan mengandalkan seni mistik jiwa surgawi bukan apa yang bisa saya lawan. Bahkan jika Miriat Soul Extinction mengganggu Ji Changlan seperti belatung yang mengidap tulang, dia masih berbicara dengan Riang saat ini. Baru saja menerobos Ketier 9 dan kekuatan jiwa Little Junior Brotter sebenarnya tangguh hingga tingkat seperti itu. Benar-benar membingungkan. Tetapi jika Anda hanya memiliki sedikit sarana ini, kemungkinan masih akan sulit bagi Anda untuk melarikan diri dari bencana hari ini. Kalian semua sudah bergerak sebelumnya. Kali ini, giliranku, kalian harus hati-hati. Ji Changlan berkata sambil tersenyum tipis. Sampai sekarang, Ji Changlan belum menyerang dengan benar. Tetapi justru karena itulah Ji Changlan memberi orang perasaan yang lebih misterius dan sulit dipahami. Betapa kuatnya dia, akan segera terungkap. Bahkan ekspresi seseorang sekuat Rong Xiao juga sangat serius saat ini. Ji Changlan memegang pedang panjang di tangannya dan dengan santai berjalan mendekat. Pada saat ini, seolah-olah hanya ada dia yang tersisa di dunia ini. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, ekspresinya tanpa sadar berubah suram saat dia berkata dengan dingin, kamu benar-benar memahami ekstrim ke-8. Tidak heran kamu bisa menembus kerana Void Mystic. Ji Zheng Yang berkata sambil tersenyum, Iya, 8 Sword Sword Art ini bahkan diberikan kepadaku oleh Ji Zheng Yang. 8 arah ekstrim ini benar-benar diselimuti misteri. Sekarang, aku akan membiarkan saudara kecil junior menyaksikannya. The 8 Extreme Sword Art bukanlah teknik bela diri peringkat surgawi, tetapi teknik bela diri yang dibuat khusus Ji Zheng Yang untuk Ji Changlan. Teknik bela diri ini, ketika dibudidayakan secara ekstrim, tidak akan lebih buruk dibandingkan dengan 10 Raja Surgawi Agung. Ji Changlan telah memahami ekstrim ke-7 selama 100 tahun tetapi selalu tidak mampu memahami ekstrim ke-8. Tidak menyangka bahwa setelah dia membunuh tuannya, dia benar-benar memahami ekstrim ke-8. Sungguh, surga itu buta. Ekstrim ke-8, 8 Direction Extreme Distance, berisi konsep yang sangat mendalam dan muskil. Setiap langkah yang diambil Ji Changlan, tekanan Ye Yuan akan meningkat sebagian. Aura mengerikan itu mengunci Ye Yuan dari kejauhan. Di bawah teknik bela diri yang kuat, Ye Yuan tidak dapat bergabung ke langit dan bumi sama sekali. Apa yang bisa dia lakukan adalah melakukan frontal clash dengan Ji Changlan. Namun, ini juga yang dia harapkan. Gemuruh. Tekanan naga yang mengerikan dipancarkan dari tubuh Ye Yuan. Menerobos ke tubuh berdaging TR-9, kekuatan Ye Yuan meningkat lebih dari 100 kali dibandingkan sebelumnya. Saat ini, tubuh Ye Yuan secara bertahap ditutupi oleh sisik naga hijau, dan langsung berubah menjadi tubuh setengah naga. Dengan flip tangan, undulasi menakutkan ditransmisikan dari cakar naga Ye Yuan. Ketika Rong Xiao melihat adegan ini, ekspresinya tidak bisa membantu berubah secara drastis. Ini, ini adalah gelombang naga peringkat roh tahap akhir. Seorang manusia benar-benar menumbuhkan gelombang naga hingga tingkat yang mengerikan. Bagaimana dia bisa mencapainya? Orang-orang empat simbol klan keluarga semua mengerti bahwa budidaya gelombang naga sangat sulit. Mereka yang bisa menumbuhkan gelombang naga ke peringkat roh dalam seribu tahun adalah semua orang dengan bakat luar biasa. Tetapi setelah berkultivasi ke peringkat roh, memajukan satu langkah maju bahkan lebih sulit, dan membutuhkan akumulasi beberapa ribu tahun. Tapi berapa umur Ye Yuan saja. Bahkan menghitung waktu kehidupan masa lalunya, Ye Yuan juga baru berusia beberapa ratus tahun. Ye Yuan mampu menumbuhkan gelombang naga ke peringkat roh tahap akhir. Jenius tidak cukup untuk menggambarkannya. Orang harus tahu bahwa Junior yang dipuji sebagai jenius di klan naga hanya membudidayakan gelombang naga ke peringkat roh tahap awal. Peringkat roh tahap awal dan peringkat roh tahap akhir, perbedaan ini tidak hanya sedikit. Hanya dengan ini, apakah orang-orang di bawah ini tahu bahwa Ye Yuan berurusan dengan Long Jin Hao sebelumnya hanya sekadar bermain-main. Tapi Ji Chang Lan tidak sedikitpun bergerak. Dia sudah memasuki keadaan misterius, mengumpulkan kekuatan dan menunggu pembebasan. Tidak peduli bagaimana dunia luar berubah, itu tidak ada hubungannya dengan dia juga. Ujung pedangnya tiba-tiba terangkat. Kekuatan domain yang mengerikan langsung membungkus Ye Yuan dan Long Xiao di dalam. Adegan ini sepertinya membunyikan bel. Saat itu, ketika roh dewa surgawi membantai seratus raja surgawi, apa yang dia gunakan adalah kekuatan domain yang mengerikan ini. Di dalam domain, Ji Chang Lan adalah dewa. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya berenang di dalam domain ini seolah-olah mereka sedang mempersiapkan serangan yang mengerikan. Long Xiao juga mengungkapkan ekspresi yang tampak terharu saat ini. Ji Chang Lan Void Mystic Realm yang baru saja naik ini, kekuatannya sebenarnya sangat kuat sampai batas tertentu. Long Xiao juga membuka domainnya. Kecuali, domainnya jelas sedikit lebih lemah dibandingkan dengan domain Ji Chang Lan. Dalam situasi seperti itu, Long Xiao hanya bisa melindungi dirinya sendiri juga. Di sisi Ye Yuan, dia benar-benar tidak berdaya untuk peduli. Gelombang naga peringkat roh tahap akhir cukup layak. Benar-benar tidak berpikir bahwa Little Junior Brother benar-benar menjadi kuat ketingkat seperti dalam kehidupan ini. Namun, itu berakhir di sini. Delapan ekstremes SWOT domain, Bunuh. Ji Chang Lan masih benar-benar tidak peduli ketika dia berkata. Mengikuti kata, Bunuh, yang keluar dari mulutnya, di dalam wilayah yang luas ini, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang bola balik dan melakukan serangan demi serangan yang membabi buta. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya itu langsung menenggelamkan Ye Yuan. Bab 1009 merasakan niat pedang yang menakutkan datang dari dalam domain, wajah semua orang berubah. Sebagai master baru balai pengobatan raja, dalam 20 tahun ini, Ji Chang Lan tidak terlalu menonjol. Tidak ada yang tahu tentang kekuatannya. Tapi tidak ada yang mengira bahwa hanya dalam waktu 20 tahun saja, kekuatan Ji Chang Lan sebenarnya sudah mencapai tingkat yang mengerikan. Saat ini, pertempuran hebat kedua pihak sudah mencapai tahap panas putih. Ada kekuatan besar Raja Surgawi yang jatuh dari langit tanpa henti, atau dihabisi secara langsung. Tapi pembangkit tenaga Raja Surgawi balai pengobatan raja lebih dari klan Harimau Putih. Seiring dengan berlalunya waktu, situasi pertempuran juga condong ke arah sisi Medisin King Hall. Tapi pertempuran besar ini pasti akan bertahan untuk waktu yang sangat lama. Saat ini, apa yang sedang ditunggu oleh balai pengobatan, adalah semangat Harimau Putih untuk benar-benar diambil. Jauh di langit, roh Harimau Putih mengeluarkan suara menderu yang bergema di langit dari waktu ke waktu. Dia berjuang mati-matian. Tapi tubuhnya masih bergerak menuju surga mengunci flash roh pemenjaraan sedikit demi sedikit di luar kendalinya. Saat ini, semangat macan putih sudah hampir mencapai pembukaan flash. sedikit lebih maju dan dia akan benar-benar ditangkap. Sementara anggota klan macan putih juga merasakan bahwa kekuatan di tubuh mereka mengalir sedikit demi sedikit saat ini. Bahkan momentum yang mengesankan dari Rong Xiao di dalam domain delapan pedang ekstrim juga melemah cukup lama. Dipaksa sampai dia terhuyum-huyum di kakinya oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, dia benar-benar memiliki kecenderungan tidak dapat menangkal serangan. Adapun sisi Ye Yuan, itu benar-benar menjadi sunyi senyap. Untuk beberapa waktu, perubahan besar terjadi pada situasi pertempuran. Balai pengobatan raja sudah benar-benar mengalahkan klan macan putih. Huhu, dadu dilemparkan. Patriark Rong Xiao, menyerah melawan. Ucap Jichang Lan dengan sikap seorang pemenang. Wajah Rong Xiao jatuh, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu memiliki kemampuan, bawa mayatku. Jichang Lan mengangkat bahu dan berkata dengan senyum tipis, kalau begitu aku hanya perlu membawa mayat Patriark Rong Xiao pergi. Kecuali, tidak apa-apa jika kamu mati, tapi mungkinkah kamu ingin semua anggota klanmu dimakamkan dimati bersamamu. Ekspresi Rong Xiao berubah, dan ekspresi perjuangan muncul di wajahnya. Tapi saat itu, gelombang yang mengerikan tiba-tiba datang dari ketinggian di langit. Semua orang mengangkat kepala mereka dengan takjub dan melihat ke arah flas penguncian roh pemenjaraan surga. Hanya untuk melihat sosok yang tiba-tiba muncul tinggi di langit. Sosok itu memegang tongkat pendek di tangannya dan saat ini sedang melaju menuju surga mengunci flas roh pemenjaraan dengan kecepatan luar biasa. Angka itu tak lain adalah Ye Yuan. Ye Yuan saat ini bermandikan darah di seluruh, seluruh tubuhnya seperti dia merangkak keluar dari lautan darah. Tapi tekanan naga padanya sudah mencapai puncaknya saat ini. Ekspresi wajah Jichang Lan berubah untuk pertama kalinya. Dia menatap Ye Yuan yang dipenuhi luka karena kaget, tapi sudah terlambat untuk ingin menghentikan Ye Yuan. Token naga suci. Itu adalah token naga suci. Token naga suci yang menghilang selama seratus ribu tahun sebenarnya ada di tangan Jiking Yun. Rong Xiao juga sangat terkejut, matanya terpaku pada token naga suci di tangan Ye Yuan. Tiba-tiba, Rong Xiao tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, sungguh, surga melindungi klan macan putih saya. Jichang Lan, Anda menggunakan segala macam intrik dan tipu muslihat, tidak berpikir bahwa pada akhirnya, Anda masih dikalahkan di tangan Jiking Yun, kan? Aku mempersembahkan darahku sebagai pengorbanan untuk naga surgawi. Token naga suci, istirahatkan untukku. Ye Yuan meraung keras, dan darah segar segera disemprotkan dengan liar. Tapi darahnya tidak pudar dengan angin, tetapi mengalir deras ke token naga suci. Pada saat yang sama, esensi surgawi dalam tubuh Ye Yuan juga mengalir deras ke token naga suci seperti itu gratis. Dalam sekejap, 25 persen dari esensi darah Ye Yuan diambil. Mengaung. Naga biru besar terbebas dari dalam token naga suci dan menyerbu menuju surga mengunci flash penguncian roh. Tepat pada saat ini, flash penguncian roh pemenjaraan surga tidak mau menunjukkan kelemahan juga dan segera terpancar dengan kemegahan yang cemerlang, dan benar-benar segera menyerah untuk menangkap roh harimau putih. Ini merilis seberkas cahaya hantu ke arah naga biru. Gemuruh. Sebuah cahaya yang menyilaukan dilepaskan di langit. Keretakan spasial besar-besaran muncul di langit. Konfrontasi puncak dari dua artefak surgawi perkasa bertempur sampai ruang hampir pecah. Powerhouses raja surgawi di langit juga terluka oleh dampak yang mengerikan ini. Mereka semua terhuyum mundur dan jatuh dari langit. Mengaung. Tanpa roh pemenjaraan surga mengunci flash, roh harimau putih mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi. Sosok Ye Yuan juga jatuh dari langit tanpa daya. Kekuatan serangan ini sudah menghabiskan semua kekuatan Ye Yuan. Kehabisan 25% dari esensi darahnya dalam sekejap, ini hanyalah sesuatu yang bisa mengambil nyawa seseorang. Metode penggunaan naga suci token ini, Ye Yuan mempelajarinya dari long tank di sana. Tanpa kekuatan dewa-dewa, seseorang hanya tidak dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari token naga suci. Bahkan memiliki esensi surgawi juga tidak akan memotongnya. Tapi token naga suci sebagai artefak surgawi ras naga yang paling kuat, orang bisa menggunakan esensi darah ras naga untuk menggerakkannya. Ye Yuan tidak duduk dan menunggu tanpa daya atas kematian yang dipenjara di dalam domain pedang 8 ekstrim. Pada saat itu, Ji Changlan melepaskan domain 8 ekstrim pedang, peringkat roh tahap akhir Ye Yuan Coiling Dragon Heaven Devastating Palem sudah diluncurkan. Ye Yuan menerobos ketubuh berdaging tier 9. Ditambah dengan peringkat roh tahap akhir Coiling Dragon Heaven Devastating Palem, kekuatannya tak terbayangkan. Tapi telapak tangannya ini tidak diluncurkan di Ji Changlan, tetapi langsung meledak di tempat. Cedera pada tubuh Ye Yuan bukan disebabkan oleh 8 ekstremes SWAT domain tetapi disebabkan oleh Coiling Dragon Heaven yang menghancurkan ledakan palem. Meledakan surga yang melingkar surga menghancurkan palem di area yang sangat kecil, Ye Yuan hampir melakukan bunuh diri di sini. Kekuatan itu cukup untuk meledakan dirinya sendiri sampai mati. Namun, dengan mengandalkan ledakan ini, Ye Yuan dengan paksa membuka tanah tak bertuan yang sangat kecil di dalam domain pedang ekstrim 8, zona vakum yang bukan milik domain pedang 8 ekstrim. Menahan ledakan hebat ini, Ye Yuan langsung bergabung ke langit dan bumi dan mencapai tinggi di langit dengan satu teleport, dan meluncurkan serangan yang mengguncang-guncang langit melawan surga mengunci flash pengunci roh. Untuk dapat menghancurkan flash penguncian roh pemenjaraan surga, hanya ada artefak surgawi yang sama, Secret Dragon Token. Langkah ini menipu semua orang. Ye Yuan praktis menyelesaikannya dalam sekejap. Semua orang tidak bereaksi terhadapnya, termasuk Jichang Lan. Berbicara tentang itu sederhana, tapi di antara ini, selama ada sedikit kesalahan, tidak hanya Ye Yuan akan langsung diretas menjadi pasta daging oleh domain pedang 8 ekstremes, dia juga akan ditiup menjadi daging cincang oleh coiling dragon heaven devastating palm miliknya. Sejak awal, tujuan Ye Yuan bukanlah Jichang Lan, tetapi flas penguncian roh surga yang memenjara. Karena dia tahu bahwa kekuatannya saat ini tidak bisa membunuh Jichang Lan sama sekali. Sementara Jichang Lan mengambil risiko kecaman universal dan ingin segera membas miklan macan putih dan menangkap roh harimau putih. Jelas ada konspirasi mengejutkan yang mengejutkan. Begitu mereka membiarkannya menang, hasilnya tidak akan terbayangkan. Dan di antara orang-orang yang hadir hari ini, hanya satu orang yang memiliki kemampuan untuk memecahkan kebuntuan. Itu adalah Ye Yuan sendiri. Oleh karena itu, dia mempersembahkan esensi darahnya sebagai harga tanpa keraguan sedikitpun dan mengaktifkan token naga suci. Setelah satu serangan, aura flas dewa pemenjaraan surga mengurung menjadi jauh lebih loyo sekaligus dan benar-benar tidak dapat menangkap roh harimau putih lagi. Roh harimau putih itu sepertinya juga ketakutan. Setelah membebaskan diri, ia langsung berubah menjadi aliran cahaya multi warna dan masuk ke dalam wilayah totem tidak keluar lagi. Tepat pada saat ini, perubahan tak terduga tiba-tiba terjadi. Sosok Jicanglan segera menghilang di tempat. The Eight Extremest Sword Domain juga tersebar dan tersebar dengan suara keras. Rong Xiao akhirnya bebas. Namun, ekspresi Rong Xiao berubah drastis juga, karena arah Jicanglan masuk justru Ye Yuan di sana. Aura mengerikan bergegas menuju Ye Yuan dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Ji Qingyun Rong Xiao menangis keras, ekspresi putus asa muncul di wajahnya. Pada saat ini, dia sudah terlalu jauh untuk membantu. Bab 1010. Kecepatan Jicanglan sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah tiba di depan Ye Yuan. Dengan kekuatan Jicanglan, tak seorang pun di antara orang-orang yang hadir bisa menghentikannya sama sekali. Saat ini, Ye Yuan sudah jatuh pingsan dan sama sekali tidak menyadari bahwa dia sudah hampir mati. Tentu saja, bahkan jika dia sadar, menderita luka parah seperti itu, itu juga tidak mungkin untuk melakukan serangan balik. Jicanglan, jika kamu berani membunuh Jikinyun, klan macan putihku tidak akan berhenti sampai kematianmu. Rong Xiao meraung. Namun, Jicanglan tidak menunda sama sekali. Pedang sudah tiba di depan Ye Yuan. Namun, tepat pada saat kritis ini, butiran saljuta terbatas yang memenuhi langit tiba-tiba muncul di langit. Hampir dalam sekejap, seluruh dunia menjadi hamparan putih yang luas. Pada saat ini, seolah-olah seluruh dunia membeku. Angin kencang menyapu gelombang kepingan salju, berusaha menghentikan kemajuan Jicanglan. Itu sangat aneh, kepingan salju halus itu benar-benar membuat kecepatan Jicanglan jatuh tajam. Pada akhirnya, dia sebenarnya tidak bisa maju satu inci ke depan lagi. Sosok lentur dan anggun muncul di angin dan salju. Hanya untuk melihat dia memberi isyarat dengan tangan. Kesibukan salju yang tak terhitung jumlahnya membentuk tempat tidur es di bawah tubuh Yeyuan, membiarkan Yeyuan mendarat perlahan. Wanita ini sangat dingin dan cantik seolah-olah dia gunung es. Tapi penampilannya yang tak tertandingi secara virtual membuat semua wanita menjadi tidak berwarna. Jicanglan, aku tidak akan membiarkanmu membunuhnya yang kedua kalinya. Kata-kata wanita itu acuh-ta'acuh tetapi mengungkapkan tekat. Jicanglan meletakkan pedangnya dan berdiri di sana, tetapi tidak memikirkan hal yang dingin dan indah ini pada wanita ekstrim di depannya. Sejak Lingshui maju, aku akan membiarkannya pergi hari ini. Namun, kamu harus mengawasi Little Junior Brother dengan cermat. Lain kali, dia tidak akan seberuntung itu. Lain kali, dia pasti akan membunuhmu. Spirit Snow Divine King berkata dengan dingin. Wanita ini sebenarnya yang dikenal sebagai kecantikan nomor satu di alam surgawi, roh Raja Surgawi Salju, Mu Lingshui. Penampilannya yang tiba-tiba akhirnya menyelesaikan kesulitan Yeyuan. Jicanglan tersenyum tetapi menolak berkomentar. Sosoknya bergerak dan menghilang dari pandangan. Saat Jicanglan pergi, ahli lainnya dari Balai Pengobatan Raja juga pergi satu demi satu. Klan Harimau Putih menderita banyak korban. Pada titik ini, mereka sama sekali tidak berdaya untuk menghentikan kepergian para ahli Balai Pengobatan Raja. Roh Snow Divine King memandang Yeyuan yang terbaring di tanah. Sedikit kelembutan melintas di pandangannya. Keindahan nomor satu dari alam surgawi, Roh Snow Divine King, mungkin hanya ketika menghadapnya, akankah dia mengungkapkan sedikit kelembutan ini, kan? Aku mengejar Jicanglan sampai di sini, tidak menyangka bahwa aku benar-benar menabrakmu. Karena kamu kembali ke alam surgawi, mengapa kamu tidak datang dan mencari aku? Spirit Snow Divine King bergumam pada dirinya sendiri, tetapi dua deretan air mata mengalir deras dari matanya. Setelah pertempuran besar, klan macan putih berada dalam kondisi kehancuran. Kerugiannya sangat besar. Ketika Yeyuan bangun, sudah 10 hari kemudian. Yeyuan saat ini sangat lemah. Seolah-olah seluruh tubuhnya dikeringkan-kering. Dia mendengar dari liar tentang hal-hal setelah dia jatuh pingsan. Yeyuan tidak akan pernah bermimpi bahwa dia benar-benar diselamatkan oleh Mu Ling Sui pada akhirnya. Setelah Jicanglan pergi, Mu Ling Sui juga segera pergi. Ling Sui masih membenciku, kata Yeyuan dengan senyum pahit. Roh Snow Divine King dia seharusnya masih mencintai Big Brother Yuan, kan? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa mengambil tindakan untuk menyelamatkanmu? Selanjutnya, waktu yang dia tunjukkan begitu kebetulan. Kemungkinan besar, dia terus-menerus memperhatikan gerakan Jicanglan juga. Ini menunjukkan bahwa dia mungkin telah memikirkan untuk membalas dendam kalian selama ini. Li Er ragu-ragu sebentar tapi tetap mengatakannya pada akhirnya. Menuju Roh Snow Divine King, perasaan Li Er juga sangat rumit. Tapi dia tidak akan cemburu seperti gadis kebanyakan. Sebaliknya, dia bahkan memendam penyesalan terhadap Raja Surgawi Salju Roh. Pada hari itu, Ye Yuan mengunci Li Er dan White Light di dalam pagoda Fast Heaven dan tidak memberi mereka kesempatan untuk keluar sama sekali. Mereka sangat cemas di dalam pagoda Fast Heaven tetapi sepenuhnya tidak bisa melakukan apa-apa. Mendengar kata-kata Li Er, Ye Yuan juga tidak tahu harus berkata apa. Kehidupan sebelumnya, Ji King Yun memandang rendah alam Surgawi, statusnya sangat dihormati. Hanya percintaan kata ini, dia meninggalkan penyesalan ini. Menghidupkan kembali, Ye Yuan berkumpul dengan Li Er atas perintah kekuatan gaib. Ini tidak bisa dikatakan takdir yang membodohi manusia. Ketika Ye Yuan kembali ke akal sehatnya, ia memperhatikan bahwa ekspresi Li Er agak aneh, dan bertanya, Li Er, jika ada sesuatu yang ingin Anda katakan, katakan saja. Antara Anda dan saya, apakah kita masih perlu membuat perbedaan? Li Er tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menggunakan suara seperti nyamuk untuk berkata dengan lembut, kakak Yuan, sebenarnya. Li Er tidak keberatan. Ye Yuan membeku, dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, kamu gadis, apa yang kamu katakan? Masih lebih banyak hutang terhadap Ling Sui. Sai, bantuan ini, mungkin akan sulit untuk membayar seumur hidup. Li Er senang di hatinya, tetapi memiliki jejak kerugian tambahan. Ye Yuan paling menghargai hubungan. Dia sendiri sudah mengatakan bahwa bantuan Roh Snow Divine King tidak bisa dilunasi seumur hidup. Bagaimana keterikatan ini semudah ini diselesaikan? Yang paling sulit untuk dilunasi di dunia ini adalah hutang cinta. Selanjutnya, perasaan Ye Yuan terhadap Mu Ling Sui, kemungkinan besar bahkan dia sendiri tidak dapat mengatakan dengan jelas, kan? Kakak, kamu akhirnya bangun. Saat itu, suara white light tiba-tiba terdengar, mengganggu pikiran dua orang. Ye Yuan melihat ke atas dan melihat cahaya putih meninggalkan kepala penatua Rong Kun. Ketika Rong Kun melihat Ye Yuan, dia juga menangkupkan tinjunya dan berkata, saudara muda ji akhirnya terbangun. Jika saudara muda mengalami kecelakaan, klan macan putih saya benar-benar akan menganiaya yang mulia. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kepala penatua, yang terbaik adalah memanggilku Ye Yuan. Ji Qingyun sudah berlalu. Rong Kun kaget di dalam hatinya tetapi masih berkata, hu hu, kakak muda ya kehilangan terlalu banyak esensi darah untuk melepaskan token naga suci kali ini. Klan telah menyiapkan banyak esensi darah memulihkan obat-obatan roh untuk kakak muda. Kali ini, orang tua ini membawanya bersamaan. Ye Yuan menggenggam tangannya dan berkata, kalau begitu Ye Yuan akan menerimanya dengan hormat. Terima kasih banyak, kepala tetua. Apa yang saudara muda bicarakan, kali ini, jika bukan karena kamu, klan macan putih kita akan benar-benar menghilang dari alam surgawi. ingin berterima kasih, itu juga harus orang tua ini yang mengatakannya kepadamu. Rongkun melambaikan tangannya dan berkata, berbicara tentang ini, ekspresi Ye Yuan menjadi gelap juga dan berkata, Ji Chang Lan mengunci target pada klan macan putih kali ini. Apa yang dia rencanakan kemungkinan besar tidak kecil. Selanjutnya, menurut apa yang saya tahu, tidak ada flas pemuncian roh pemenjaraan surga, tingkatan artefak surgawi ini, dibalai kedokteran raja sama sekali. Saya merasa ada kemungkinan seseorang saat ini sedang menciptakan konspirasi luar biasa di alam surgawi. Rongkun juga mengangguk ketika mendengar itu dan berkata, apa yang Patriark Rong Xiao khawatirkan juga ini. Ji Chang Lan tahu tentang klan macan putih saya seperti telapak tangannya sendiri. Bahkan keberadaan pada tingkat roh harimau putih, dia juga sadar. Operasi kali ini, dia kemungkinan sudah bersiap untuk waktu yang lama. Patriark sudah memberitahu tiga klan patriark lainnya dari empat klan keluarga simbol untuk membiarkan mereka lebih berhati-hati. Klan macan putih saya memiliki pengkhianat, sulit untuk memastikan bahwa tiga klan lainnya tidak memiliki pengkhianat. Ye Yuan menganggup dan tidak bisa menahan diri untuk diam. Saat ini, alam surgawi bergolak tanpa akhir. Tangan besar di belakang itu tampaknya secara bertahap telah mengungkapkan tarinya. Balai pengobatan raja secara terbuka membuat langkah melawan klan macan putih kali ini, terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, itu akan mengejutkan seluruh alam surgawi. Keberadaan di tingkat tanah super suci selalu tetap rendah dan terkendali. Sudah tidak pasti berapa tahun sejak pertempuran raja surgawi skala besar telah dihasut sebelumnya. Melalui kejadian ini, ambisi balai pengobatan raja juga benar-benar terbuka. Bagian bawah formulir.